Karena apa yang terjadi barusan, Muyu melewatkan cara paling nyaman menuju lantai 81. Dia saat ini berada di lantai 67. Ini adalah lautan yang luas dan tak terbatas, dengan hanya satu pulau. Dia masih harus menunggu tiga jam lagi sebelum bisa meninggalkan lantai ini. Pulau ini luasnya kurang dari 20 meter persegi. Ada sebuah lubang di tanah, yang merupakan pintu keluar dari lantai ini. Lautan biru beriak di sekelilingnya, dan awan putih di langit melayang ke segala arah. Selain itu, tidak ada yang lain, bahkan burung laut pun tidak. Omong-omong, mengapa Master Dawis Suan Jizi memasang formasi ilusi yang aneh di pagoda penakluk iblis? Lantai ini hanyalah lautan tak berujung, apa gunanya? Si tampan kecil berkata dengan bosan. Siapa tahu, apakah menurutmu seekor tikus kecil akan muncul di lautan di sini, kekasih besarmu? Momo kecil yang pemalu itu, kata Dragonfin sambil tersenyum nakal. Bah, enyahlah, sungguh kekasih yang hebat. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa seperti apa bentuknya. Si tampan kecil memarahi dengan marah. Dragonfin tertawa keras, tidak apa-apa jika kamu lupa. Aku tahu seperti apa Momo kecil itu, aku akan membantumu mengingatnya. Tubuh bagian atasnya adalah gorilla, dan tubuh bagian bawahnya adalah gurita raksasa. Tubuhnya berotot, dan kulitnya gelap. Saat dia melihatmu, dia sedikit malu. Aku merasa seperti dia akan melompat keluar dari laut untuk menemukanmu, haha. Guyuran. Terdengar suara percikan air yang keras, dan kemudian monster besar tiba-tiba keluar dari air. Tampaknya menutupi langit dan matahari, dan bayangannya benar-benar menyelimuti seluruh pulau kecil. Tubuh bagian atas gorilla, dan tubuh bagian bawah gurita. Itu adalah indimen gorilla peringkat ke-7. Si tampan kecil terhuyung dan duduk di tanah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, ah, tidak, tidak mungkin, kan. Itu benar-benar Momo kecil. Muyu juga terkejut. Aura gorilla setan tinta di depannya sama dengan gorilla setan tinta kecil yang disebutkan oleh si tampan kecil. Terutama gorilla setan tinta ini, ia memandang si tampan kecil dengan mata malu-malu penuh kasih sayang. Pada akhirnya, ia bahkan mengulurkan tentakelnya dan dengan lembut menyentuh si tampan kecil. Kemudian, ia mulai mengeluarkan suara mendesis. Astaga, bagaimana Momo kecil muncul di sini? Dragon Finn juga terkejut. Ia hanya mengatakannya dengan santai. Bagaimana ia bisa mengetahui bahwa Momo kecil benar-benar akan muncul? Tidak, ini tidak nyata. Ini hanya ilusi. Saya mengerti sekarang. Formasi susunan ini disebut primordial chaos. Tidak ada makhluk hidup, tetapi apapun yang sengaja Anda pikirkan dalam pikiran Anda, itu akan muncul. Mata Muyu bersinar dengan rune arai saat dia melihat esensi dari gorilla setan tinta di hadapannya. The Beginning of Chaos adalah formasi yang sangat misterius, karena sepenuhnya mengandalkan energi spiritual dari kultifator untuk membangun sebuah dunia. Apapun yang ingin diciptakan oleh penggarap, itu akan muncul di dunia ini. Formasi susunan ini sangat mendalam. Setidaknya, Muyu tidak dapat mengatur formasi susunan yang kuat dengan tingkat budidayanya saat ini. Hah, bukankah itu berarti jika saya memikirkan kemunculan cacing tanah yang besar, maka akan muncul cacing tanah yang besar. Suai kecil memutar matanya dan dengan cepat menirukan penampilan Dragonfin di benaknya. Namun, saat membayangkannya, salah satu tanduk naga Dragonfin hilang. Mengaum. Benar saja, tanaman anggur naga, yang tidak memiliki tanduk, muncul dari laut dengan suara gemuruh dan terbang bebas di udara. Tikus kecil, apakah kamu ingin mati? Dragonfin bingung dan jengkel. Ia kemudian berteriak, kalau begitu aku juga ingin melihatmu tanpa mulut. Mari kita lihat bagaimana kamu akan makan. Benar saja, Suai kecil lainnya terbang keluar dari laut. Suai kecil ini menari dengan gembira, tapi dia tidak punya mulut. Kemudian, kedua pria yang bosan setengah mati itu mulai beradu imajinasi. Little Suai dan Dragonfin mulai membayangkan penampilan lucu satu sama lain dengan gembira. Segera, sekelompok Dragonfin dan Suai kecil yang tampak aneh muncul di udara di atas laut, termasuk Suai kecil dengan lengan yang hilang, Suai kecil dengan hidung babi, Suai kecil dengan mata juling, Suai kecil dengan mata juling, dan Suai kecil dengan mata juling. Topi semangka. Dragonfin yang janggutnya telah berubah menjadi dua tali rami, Dragonfin yang tubuhnya diikat menjadi simpul mati, Dragonfin yang berwarna pink dan lucu, Dragonfin dengan dua gelombang besar di dadanya. Muyu dengan hati-hati melihat versi lucu dari Little Suai dan Dragonfin yang terbang di udara. Dia tidak bosan seperti keduanya. Sebaliknya, dia memikirkan tentang tujuan dari formasi, Primordial Chaos. Formasi ini cukup mendalam. Muyu pernah membacanya di, Formasi Suan, Deadwood Daddy. Hal-hal yang muncul dalam formasi ini berkaitan dengan kekuatan mental seseorang. Semakin kompleks sesuatunya, semakin besar kekuatan mental yang dibutuhkannya. Jika terlalu banyak kekuatan mental yang digunakan, seseorang akan merasa lelah. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak akan punya tenaga untuk melakukannya nanti, Muyu memperingatkan. Benar saja, tidak lama kemudian, pertengkaran Suai Kecil dan Longteng berakhir dan mereka berhenti dengan lesu. Sekarang, langit dipenuhi dengan Suai Kecil dan Longteng yang berterbangan. Ada juga paha ayam bersayap, babi guling bakar, bebek bakar dengan warna menarik. Meski apa yang mereka bayangkan tidak nyata, auranya tidak bisa dipalsukan. Misalnya, jika Muyu tidak akrab dengan formasi, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah Ink Demon Gorilla. Ketika Little Suai dan Dragonfin lelah dan mulai tertidur, hal-hal yang mereka bayangkan berangsur-angsur menghilang. Namun, Muyu memikirkan sesuatu. Mengandalkan formasi, primordial chaos, selama dikuasai dengan baik, dapat digunakan untuk melakukan banyak hal. Di Pulau Iblis, Muyu hanya bisa mengandalkan bantuan Helian Kong untuk bersaing dengan orang-orang di gerbang neraka. Jika domain formasi pagoda penyegel Yao rusak, Helian Kong akan dibebaskan. Pada saat itu, Muyu harus menghadapi kejaran semua orang di gerbang neraka. Adapun anak alam hantu, Muyu tidak percaya bahwa orang ini juga ingin dibebaskan. Dia pasti akan menggunakan seni hantu gerbang neraka untuk bertahan hidup. Orang-orang di gerbang neraka mengembangkan jiwa, sehingga mereka bisa mencapai tahap ini. Adapun formasi, primordial chaos, Muyu sedang memikirkan bagaimana menggunakannya secara wajar, sehingga ketika saatnya tiba, dia akan punya jalan keluar. Muyu beristirahat untuk waktu yang lama. Dia tidak bertemu orang lain di sisa perjalanan. Dia mengambil Little Suai dan Dragon Fin, yang terlalu lelah untuk bermain dan tertidur, dan menghabiskan 14 jam. Selama ini, dia melakukan 4 putaran dan akhirnya sampai di lantai 81. Dia berbalik dan melihat ke lorong. Bagian ini adalah pusaran air di dalam air. Dia baru saja berjalan melewati pusaran air. Dikelilingi hamparan awan putih yang luas, yang terpantul di hadapannya adalah gunung yang mengjulang tinggi. Pegunungan hijau dan air jernih, air terjun mengalir, pohon pinus dan cemara berakar kuat dan tumbuh di celah-celah gunung. Puncak gunung tertutup awan putih, tenang dan santai. Selain gunung ini, tidak ada yang lain. Sekilas gunung ini tampak sedikit familiar. Namun, Muyu telah berkeliaran di dunia budidaya. Dia bahkan telah ke surga kedua berkali-kali dan telah melihat gunung yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat gunung ini. Muyu terbang menuju gunung ini di udara, tetapi saat dia terbang, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Kultifasinya sekarang berada di tahap pemutusan roh, jadi kecepatan terbangnya sangat cepat. Dari pusaran air hingga gunung di kejauhan, dia bisa mencapainya dalam sekejap mata. Namun, dalam sekejap mata, dia terbang dalam waktu yang lama tetapi tetap tidak bisa terbang. Muyu menoleh dan melirik ke belakang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah terbang sekian lama, jalur pusaran air masih berada di belakangnya. Dia tidak bisa terbang sama sekali. Ini begitu dekat, namun beda kutub. Muyu mengangguk sambil berpikir. Sangat dekat, namun terpisah, adalah teknik susunan yang telah diberikan oleh Muyu kepadanya oleh Dao Surgawi Arai ketika dia berada di Sekte Arai. Ia bisa menyusutkan bumi menjadi satu inci dan memperluasnya hingga tak terbatas. Ini benar-benar bisa membuat jarak, dekat di depan Anda, namun jauh di cakrawala. Tidak mungkin untuk mendekat. Muyu jarang menggunakan teknik susunan ini. Teknik susunan ini agak berguna terhadap orang-orang dengan tingkat budidaya yang sama, tetapi terhadap orang-orang dengan tingkat budidaya yang jauh lebih tinggi, teknik ini sangat berat dan tidak menguntungkan. Teknik susunan di sini dibuat oleh Master Daoist Suan Jizi. Dengan tingkat kultivasi Muyu, dia tidak bisa memecahkannya. Dia harus mengikuti hukum guru Daoist Suan Jizi untuk mendekati gunung. Tapi di mana sebenarnya segel reinkarnasi di gunung ini? Tidak, ini bukan gunung. Ini adalah segel reinkarnasi di gunung ini. Muyu sedikit terkejut. Tidak heran dia menganggap gunung ini agak familiar. Jadi itu karena alasan ini. Awalnya, lantai 81 pagoda penyegel yau dibentuk oleh segel reinkarnasi. Di sini, segel reinkarnasi sepertinya telah diperbesar. Itu bukan lagi hal yang kecil. Keahlian luar biasa semacam ini membuka mata bahkan bagi Muyu, Master Sekte dari Sekte Jimat Arai. Meskipun Muyu mengetahui banyak teknik susunan, teknik susunan Master Daoist Suan Jizi masih jauh di atas teknik susunan Muyu. Ini adalah sesuatu yang harus diakui Muyu. Segel reinkarnasi memiliki teknik susunan begitu dekat, namun terpisah kutub yang dipasang di dekatnya, mencegah orang untuk terbang secara langsung. Dia turun gunung begitu saja. Melewati awan, dia melihat susunan 8 trigram di kaki gunung. Benar saja, itu adalah dasar dari segel reinkarnasi. Muyu berdiri kokoh di kaki gunung tempat segel reinkarnasi berada. Melihat puncak gunung yang mencapai awan, dia tidak bisa melihat dasarnya. Namun, dia masih dilema. Dia tidak tahu apakah Gui Piming sudah tiba di sini sebelumnya. Dia juga tidak tahu apakah Gui Piming tahu cara mengaktifkan segel reinkarnasi untuk kembali ke masa lalu. Setidaknya, dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikan segel reinkarnasi ini. Aku ingat ada sebuah gua di tengah gunung. Ada juga sebuah platform. Mungkinkah gua itu menjadi jalan untuk kembali ke masa lalu? Muyu merenung sejenak. Dia melirik suai kecil dan longteng, yang sedang tidur nyenyak setelah menghabiskan energi mental mereka karena bermain. Dia tidak membangunkan mereka dan berjalan menuju puncak gunung. Jika dia berjalan dari kaki gunung, teknik susunan Soklos, Yat Poles Apart sebenarnya tidak berhasil padanya. Dia segera sampai di kaki gunung. Dia tahu bahwa jika dia terbang, dia mungkin akan dihentikan oleh barisan Soklos, Yat Poles Apart lagi. Maka, dia mengitari kaki gunung dan akhirnya menemukan jalan menuju ke atas gunung. Jalur pegunungan ini diukir oleh batu-batu yang berkelok-kelok. Pinggir jalan dipenuhi bunga-bunga kecil dan rumput. Yang mengejutkan Muyu adalah bunga-bunga kecil dan rumput di sini semuanya tanaman asli. Ada kicau jangkrik di sekitarnya. Bayangan katak melintas. Ada tupei-tupei kecil berlarian di sekitar pohon pinus di pinggir jalan batu. Ada juga burung-burung kecil yang melompat-lompat di antara dahan. Tidak ada apapun di gunung ini yang dibentuk oleh pola susunan. Itu seperti sebuah dunia kecil. Semuanya benar-benar ada. Ada sebuah tablet batu kecil di sisi gunung. Ada sebaris puisi tertulis di atasnya. Pejalan gunung sesuai perintah. Kelahiran surga yang dicuri samsara selamanya. Ikuti kata hatimu untuk selamanya, jangan dipaksakan. Masa lalu berubah menjadi abu dan muncul kembali. Apakah masa depan bisa berubah? Perlakukan hari ini dengan baik. Jangan biarkan piala emas menghadap bulan. Muyu dengan hati-hati membaca puisi ini. Arti umum puisi ini sangat jelas. Tampaknya menjelaskan bahwa segel samsara kelahiran surga memiliki hubungan dengan kehidupan kekal. Namun, pihaknya juga berpesan kepada masyarakat yang mendaki gunung agar tidak bernostalgia dengan masa lalu. Lebih baik fokus pada saat ini daripada hal lain. Namun, puisi ini juga membuktikan bahwa segel samsara kelahiran surga memang bisa digunakan untuk kembali ke masa lalu. Bagi Muyu, tidak ada yang perlu dipaksakan. Dia datang ke sini untuk menghentikan para hantu menghargai hidup mereka. Tentu saja, jika dia bisa kembali ke masa lalu dan mencari tahu di mana letak harta karun gerbang raka, jiwa kembali ke hati, maka yang terbaik adalah menemukannya. Sayangnya, Muyu masih belum tahu seperti apa jiwa kembali ke hati. Jika dia ingin menemukannya, dia akan membutuhkan bantuan para hantu yang menyayangi nyawa mereka. 662. Saat menaiki tangga batu, dia dikelilingi oleh bunga merah, hutan hijau, dan kupu-kupu yang menari. Itu adalah pemandangan damai yang membuat seseorang merasa rileks dan bahagia, seolah-olah mereka telah memasuki surga. Jalan mendaki gunung tidak terjal, namun agak berkelok-kelok. Dia berkelok-kelok di sepanjang jalur pegunungan, dan dari waktu ke waktu, dia bisa mendengar suara mata air jernih di aliran pegunungan dan kicauan burung di hutan. Suara alam bergema di telinganya. Itu adalah tempat yang damai, tapi Muyu tidak lengah karena dia khawatir Gui Pei Ming mungkin ada di dekatnya. Jika mereka bertemu, akan terjadi pertarungan sengit. Setelah berjalan mendaki gunung selama kurang lebih satu jam, dia melewati hutan persik yang penuh dengan buah persik. Aroma buah persik membangunkan Xiao Suai yang tertidur, tetapi keadaan di sini terlalu aneh, jadi Muyu tidak membiarkan Xiao Suai memetik buah persik untuk dimakan. Segera, Muyu tiba di platform batu di tebing. Di sini ada pohon beringin tua yang menutupi langit. Ada meja batu di bawah pohon beringin dengan teko ungu dan cangkir teh di atasnya. Ada air terjun yang mengalir turun dari samping, dan di bawah air terjun itu ada jalan setapak yang terhalang tirai air. Di sebelah pohon beringin terdapat sebuah gua, dan pintu masuk gua ditutupi oleh nebula yang menutupi pemandangan di dalamnya. Muyu mengenali nebula ini. Itu adalah nebula tumpahan langit yang diperoleh Gui Pei Ming. Setelah nebula tumpahan langit dan segel reinkarnasi tumpahan langit menyatu, nebula tumpahan langit berputar ke dalam gua di gunung ini. Pada saat ini, Muyu sedang melihat nebula tumpahan langit dari jarak dekat, dan dia sangat terkejut. Nebula tumpahan langit perlahan berputar, dan ribuan bintang berkelap-kelip di nebula tersebut, seolah-olah berisi seluruh galaksi. Berbagai warna cahaya bintang terlihat samar-samar, dan ada juga kabut buram, menampakkan keindahan kabur yang tak terlukiskan. Mungkinkah gua ini menjadi jalan menuju masa lalu? Muyu merenung. Dia tidak tahu apakah Gui Pei Ming telah datang ke tempat ini, atau apakah dia telah kembali ke masa lalu untuk melihat di mana jiwa kembali ke hati berada. Dia juga ingin mengetahui keberadaan, jiwa kembali ke hati, dan menemukannya untuk menyelamatkan Deadwood Daddy. Meskipun dia bahkan tidak tahu seperti apa sol transferens itu. Muyu mendekati nebula tumpahan langit dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh cahaya bintang yang kabur. Tangannya tidak menemui halangan apapun, tetapi nebula tumpahan langit tampaknya berada sangat jauh darinya, seolah-olah dia tidak dapat mencapainya. Dia mencoba melangkah masuk, tapi tetap tidak ada halangan. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia masih berada di pintu masuk gua. Dia jelas merasa sedang berjalan, tapi dia masih berjalan di tempat yang sama. Sangat dekat, namun formasi world's apart terlalu dalam. Bagaimana kita bisa masuk? Muyu berpikir sejenak dan mengguncang Xiao Suai yang mendengkur di pelukannya. Xiao Suai setengah membuka matanya dan bertanya dengan bingung, apa? Saya sedang makan buah persik. Saat dia berbicara, si tampan kecil menelan ludahnya lagi. Muyu berkata tanpa daya, sudah kubilang jangan menimbulkan masalah di susunan tempat kekacauan pertama lahir. Kamu tidak akan bahagia sampai kamu menghabiskan energimu. Tahukah Anda cara memasuki gua dengan segel reinkarnasi? Xiao Suai dengan santai menatap nebula tumpahan langit dan berbalik untuk tidur lagi. Ada bebek panggang di gua ini. Teriak Muyu. Bebek panggang, bebek panggang, di mana bebek panggangku? Xiao Suai tiba-tiba membuka matanya dan melompat. Dia mengendus dua kali dan menyadari bahwa dia tidak bisa mencium bau apapun. Kemudian, dia terjatuh kembali dengan bunyi celepuk. Muyu ingin menghajar Xiao Suai. Kalau soal makanan, dia melompat lebih tinggi dari siapapun. Ketika dia tidak bisa mencium bau apapun, dia tertidur lagi. Di momen krusial, dia benar-benar pantas mendapat pukulan. Dia hanya bisa memasukkan kembali Xiao Suai ke dalam sakunya dan memikirkan solusinya sendiri. Muyu tidak bisa menguraikan mantra begitu dekat, namun dunia terpisah di gua ini. Dia bisa menebak bahwa dia harus melewati gua ini untuk kembali ke masa lalu, tapi dia tidak bisa melewati jurang alam itu. Di sisi lain pohon beringin tua terdapat jalan setapak menuju gunung yang terhalang tirai air. Muyu bertanya-tanya apakah dia harus terus berjalan ke puncak gunung untuk melihat pemandangan. Tapi dia berpikir jika dia naik gunung dan Gui Pei Ming datang ke sini dan memikirkan cara untuk memasuki gua, maka dia akan melewatkannya. Dia berjalan ke tepi tebing dan melihat kekejauhan. Awan dan kabut masih ada, seolah-olah dia berada di negeri Dongeng, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat ini. Suara sumbang tiba-tiba terdengar. Kemudian, Gui Pei Ming perlahan berjalan menuruni jalur pegunungan di bawah tirai air. Muyu berbalik dengan waspada dan menatap Gui Pei Ming. Orang ini memang datang lebih awal darinya. Dan dari penampilannya, dia seperti baru saja turun dari gunung. Jelas, dia tidak bisa masuk ke dalam gua, jadi dia pergi ke puncak gunung. Apa? Saya pikir kamu sudah kembali ke masa lalu. Muyu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia sebenarnya tidak yakin apakah Gui Pei Ming telah melihat masa lalu dan kembali. Dia hanya meminta ini untuk menguji sikap Gui Pei Ming. Gui Pei Ming tertawa dingin, sebelum aku kembali ke masa lalu, hal pertama yang harus aku lakukan adalah membunuhmu. Saat berbicara, tubuh Gui Pei Ming bersinar dengan kekuatan jiwa. Kelima si kembar dengan ganas berlari menuju Muyu. Karena tidak akur, mereka saling menyapa dengan tangan dan kaki. Muyu sudah lama waspada terhadap Gui Pei Ming. Orang ini tiba-tiba menyerangnya. Muyu tidak terkejut. Ketika dia ingin terbang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan tanah. Tempat ini jelas tidak mengizinkannya terbang. Benar-benar merepotkan. Muyu bergumam. Pola susunannya berkedip dan menutupi tubuhnya. Pedang bayangan itu menembus kehampaan menuju Gui Pei Ming. Kapak panjang berwarna merah darah muncul di tangan Gui Pei Ming. Kapak panjang membawa hantu Ki yang lebat dan menebas ke arah Muyu. Cahaya pedang memancar ke segala arah. Hantu Ki meluap. Pergerakan kedua orang di udara sangat cepat dan ganas. Keduanya tidak menunjukkan belas kasihan saat melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka berdua ingin membunuh satu sama lain. Namun waktu sepertinya berhenti pada saat itu. Entah itu pedang bayangan Muyu atau kapak panjang berwarna merah darah Gui Pei Ming, kekuatan roh tirani melonjak dengan hebat. Niat membunuh sangat menakjubkan saat mereka bergegas menuju satu sama lain. Namun jarak mereka selalu agak pendek. Jarak kecil itu jelas akan dipotong, tapi mereka tetap tidak bisa mendekat. Tatapan Muyu membeku. Dengan ekspresi serius, dia menarik pedang bayangannya dan berjalan beberapa langkah ke samping. Melihat Gui Pei Ming yang masih penuh niat membunuh, dia tiba-tiba tersenyum. Begitu dekat namun sejauh ini, tidak ada yang bisa saling menyentuh. Gui Pei Ming terus berlari ke depan di udara. Setelah dia bergegas untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa Muyu telah menarik pedangnya dan berdiri di tempat yang sama. Baru saat itulah dia mengerti. Gui Pei Ming juga mendarat. Dia berjalan ke sisi Muyu dan memotong ke arah Muyu dengan kapaknya. Muyu tidak bergerak karena dia tidak perlu menghindar. Kapak panjang berwarna merah darah itu dengan jelas menebas kepala Muyu, tapi tidak bisa jatuh. Kamu masih tidak mau menyerah. Muyu mengulurkan tangannya untuk mendorong Gui Pei Ming menjauh, tapi tangannya tidak bisa menyentuh Gui Pei Ming. Perasaan yang sangat aneh. Kedua orang itu jelas hanya berjarak satu inci, tapi tidak ada yang bisa saling menyentuh. Seolah-olah mereka berada di dua dunia paralel. Garis sejajar tidak berpotongan dan tidak dapat saling bersentuhan. Anggaplah dirimu beruntung. Tempat aneh ini menyelamatkanmu. Gui Pei Ming dengan dingin mendengus dan menarik goskinya. Bahkan jiwa kembar pun tidak bisa mendekati Muyu. Tidak ada yang bisa saling menyakiti. Beruntung, itu belum tentu benar. Muyu berjalan ke pohon beringin dan menyentuhnya. Pohon beringin itu nyata, dan dia bisa menyentuhnya. Dia bahkan bisa mengambil kembali pedang bayangannya. Tapi kenapa dia tidak bisa menyentuh Gui Cherishing Life? Gui Pei Ming sekali lagi berjalan ke pintu masuk gua. Dia tidak lagi memperhatikan Muyu dan terus merenungkan misteri tempat ini. Mereka memutar otak untuk datang ke tempat ini, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara membuka segel reinkarnasi tumpahan langit untuk kembali ke masa lalu. Muyu awalnya berpikir bahwa Gui Pei Ming telah memperoleh nebula tumpahan langit dan tahu cara menggunakan segel reinkarnasi tumpahan langit. Sekarang sepertinya Gui Pei Ming hanya menggertak. Nebula tumpahan langit bukanlah buku petunjuk untuk segel reinkarnasi tumpahan langit. Gui Pei Ming ingin kembali ke masa lalu untuk melihat siapa yang mencuri jiwa kembali ke hati. Dari sudut pandang tertentu, Muyu juga ingin tahu. Karena jiwa kembali ke hati bisa menyelamatkan Deadwood Daddy, dia tidak keberatan kembali ke masa lalu. Hanya saja dia tidak bisa kembali ke masa lalu sendirian. Muyu tidak tahu kapan harta karun gerbang neraka, jiwa kembali ke hati, dicuri atau seperti apa bentuknya. Hanya Gui Pei Ming, yang berasal dari gerbang neraka, yang mengetahui hal ini. Muyu tidak mengetahui hal-hal ini. Dia tidak tahu kapan dan kemana dia harus pergi untuk mencari orang yang mencuri jiwa kembali ke hati. Hei, setan kecil. Kataku, kapan jiwa kembali ke hati, mu dicuri? Bagaimana Anda bisa kehilangan harta yang begitu berharga dengan mudah? Mengapa kamu tidak menyimpannya di berangkas dan menguncinya dengan rantai baja atau semacamnya? Mengapa kamu tidak mengirim beberapa ratus setan kecil untuk menjaganya? Muyu bertanya. Gui Pei Ming masih memikirkan nebula tumpahan langit dan tidak memperhatikan Muyu. Karena itu adalah sesuatu dari gerbang neraka, apakah kamu tidak mempunyai sihir khusus untuk merasakannya? Muyu bertanya lagi. Gui Pei Ming samar-samar melirik Muyu. Dia masih tidak menjawab. Seperti apa? Jiwa kembali ke hati. Apakah itu hati iblis kecil yang jelek? Atau apakah itu batu keras di lubang jamban? Muyu terus bertanya. Bajingan, Anda sebenarnya berani membandingkan harta kami dengan lubang batu jamban. Izinkan saya memberitahu Anda, jiwa kembali ke hati, kita adalah. Teriak Gui Lauqi dengan marah. Diam, Gui Lauqi. Gui Pei Ming melambaikan tangannya dan memanggil kembali si kembar ke dalam tubuhnya. Dia tidak membiarkan mereka berbicara dengan santai. Gui Pei Ming memandang Muyu, seperti apa, jiwa kembali ke hati. Hanya petinggi gerbang neraka yang tahu. Bahkan kami orang biasa di gerbang neraka tidak mengetahuinya. Orang luar bahkan tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Anda tidak pantas mengetahuinya. Muyu tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tapi benda itu masih dicuri. Lelucon yang luar biasa. Mungkinkah ada pengkhianat di gerbang neraka? Ah iya, keluarga ku malang. Wajah Gui Pei Ming menunjukkan kemarahan, tapi dia tidak bisa marah. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir, jangan kira aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kamu ingin tahu keberadaan, jiwa kembali ke hati, dari mulutku dan kemudian berhenti saya benar. Anda salah. Saya tidak akan memberitahu Anda kapan, jiwa kembali ke hati, dicuri. Saya juga tidak akan memberitahu Anda keberadaan, jiwa kembali ke hati. Menyerah saja. Sial, lelaki Jepang kecil ini pintar sekali. Gui Pei Ming selalu ingin membunuh Muyu. Meskipun dia sombong, dia tidak sebodoh anak kecil Jepang lainnya. Sangat mudah untuk mendapatkan informasi darinya. Meskipun pria ini sangat menyebalkan, dia harus mengakui bahwa dia adalah orang yang sangat teliti. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim oleh Gui Ye Ming untuk melakukan hal semacam ini. Gui Pei Ming masih mencari petunjuk di pintu masuk gua. Muyu tidak bisa mendapatkan informasi dari si kecil Jepang. Dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan, jadi dia berjalan ke meja batu dan duduk. Begitu dia duduk, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada orang lain yang duduk di kursi batu di seberangnya tanpa dia sadari. 663. Ketika Muyu melihat penampilan orang di depannya, dia berteriak kaget, Tuan. Lalu dia segera berdiri. Tapi setelah dia berdiri, kursi batu di seberangnya kosong. Tidak ada orang di sana. Apakah itu hanya ilusi? Gui Ye Ming menoleh untuk melihat Muyu yang telah duduk lalu berdiri. Dia menemukan bahwa Muyu sedang melihat ruang kosong dengan linglung dan tidak bisa menahan cemberut. Tapi Muyu berpura-pura membungkuk dan menyeka kursi untuk menutupi kelainan itu dan duduk lagi. Gui Ye Ming memandang Muyu dengan curiga dan tidak peduli dengan apa yang sedang dilakukan Muyu. Tapi hati Muyu berada dalam situasi berbahaya. Setelah dia duduk, seorang pria tampan muncul di hadapannya lagi. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan dia sepertinya telah melampaui dunia fana. Auranya yang lembut dan halus dapat diandalkan seperti gunung. Seolah-olah selama orang ini ada di sini, tidak akan ada lagi bahaya di dunia. Tuan Muyu, Jian Ying Chen Feng Muyu menggaruk kepalanya dan melihat ke arah Gui Ye Ming, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di pintu masuk gua. Dia tidak melihat sosok Gui Ye Ming. Setelah dia duduk di kursi, dia sepertinya datang ke tempat lain, terisolasi dari penyelidikan Gui Ye Ming. Untungnya, ketika dia memanggil kata, Master, dia duduk. Kalau tidak, Gui Ye Ming akan merasakan sesuatu. Tuan, kamu, mengapa kamu ada di sini? Muyu bertanya dengan bingung. Kau memanggilku Tuan. Di masa depan, saya menerima seorang murid. Jian Ying Chen Feng memandang Muyu dengan penuh minat. Masa depan, apa maksudmu, Guru? Apakah Anda hanyalah sisa kesadaran? Muyu bertanya. Dia telah melihat sisa kesadaran Guru Daoi Suan Ji Si dua kali. Sekarang dia melihat Tuan mudanya, Muyu secara alami berpikir begitu. Jian Ying Chen Feng duduk di kursi batu dan memandang Muyu. Dia tersenyum ramah dan berkata, Saya adalah orang yang hidup di masa lalu. Kadang-kadang, saya datang ke sini untuk melihat segel reinkarnasi. Seseorang yang hidup di masa lalu. Muyu tidak begitu mengerti kalimat ini, tapi saat dia melihat Tuannya, hidungnya menjadi masam, dan kepahitan di hatinya melonjak tanpa sadar. Bahkan jika Tuan di depannya adalah seseorang yang hidup di masa lalu, apakah Tuan di masa lalu tahu bahwa dia akan dijebak oleh Bai Jie di masa depan? Kamu memiliki niat pedangku, pedang bayanganku, dan roh pedang nakalku disakumu. Namun, aku tidak mengajarimu teknik susunan. Bukankah aku mengajarimu teknik susunan? Mata Jian Ying Chen Feng sangat jernih. Dia tidak melihat perubahan-perubahan dunia, tetapi dia dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dia duduk di sana seperti pelabuhan yang hangat, membuat Muyu, yang telah lama terapung, merasakan rasa aman. Orang di depannya inilah yang menyegel Raja Iblis dan mengurung semua monster bersayap daging dan bertanduk lebih dari lima ribu tahun yang lalu, mencegah kehancuran surga ketiga. Muyu mengeluarkan suai kecil dari sakunya, tapi suai kecil mendengkur keras. Dia bahkan berbalik dan menggaru perutnya, tidak memperhatikan apapun. Jian Ying Chen Feng tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh little suai. Anak kecil, kenapa kamu sangat lelah? Kemana kamu pergi untuk menjadi nakal? Cahaya putih memasuki dada suai kecil, dan suai kecil membuka matanya dengan bingung. Dia menatap Jian Ying Chen Feng dengan curiga dan menguap. Siapa kamu? Ingatan suai kecil sangat kabur. Dia tidak ingat Jian Ying Chen Feng. Jian Ying Chen Feng mengangguk sambil berpikir. Roh pedang tidak mengingatku. Sepertinya dia telah terlahir kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi di masa depan yang tidak bisa aku hentikan. Muyu menghela nafas. Tuan, namaku Muyu. Di masa depan Anda, Anda mengatakan bahwa kami tidak dapat mempelajari teknik arai, tetapi saya masih mempelajarinya secara diam-diam. Saya minta maaf. Jian Ying tertawa, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Ketika kamu merasa bahwa pilihanmu sudah jelas di hatimu, itu adalah pilihan yang tepat. Aku tidak tahu apakah aku telah mengajarimu ini. Di masa depan, hati Muyu menghangat, dan dia mengangguk. Guru tidak akan pernah menyalahkan mereka, baik di masa lalu maupun sekarang. Tuan, banyak hal telah terjadi di dunia luar. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan saat ini Anda, Muyu tidak berani melanjutkan. Menurut apa yang dikatakan Jian Ying Chen Feng, dia adalah orang yang hidup di masa lalu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Muyu memberi tahu tuannya semua yang telah terjadi, Muyu tidak yakin apakah tuannya akan mempercayainya. Saya pikir saya tidak akan pernah menerima murid seumur hidup saya. Bagi saya, semua murid hanyalah orang yang lewat. Saya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi tidak ada murid yang saya asuh adalah orang biasa. Dunia, tapi aku tidak bisa dengan mudah mengganggu dunia ini. Terlebih lagi, aku tidak suka melihat murid kesayanganku mati perlahan. Jian Ying Chen Feng mengedipkan mata pada Muyu dengan ramah. Orang yang abadi dan kuat. Dalam hidupnya yang panjang dan tanpa akhir, semua orang hanyalah orang yang lewat di matanya. Dia tidak akan mati, tapi murid-murid yang dia terima akan mati. Kekasih yang disukainya juga akan mati. Terlalu banyak perpisahan akan membuat orang merasa lelah. Namun jika ia membina seorang murid, dengan karakternya yang tidak membatasi tindakan muridnya, ia akan membiarkan muridnya memilih hidupnya sendiri. Muridnya pasti akan bersinar terang dan menjadi penguasa, mempengaruhi seluruh dunia kultifasi. Seiring berjalannya waktu, setelah ribuan tahun, mungkin semua sekte di dunia kultifasi akan terkait erat dengannya. Bayangan muridnya ada di mana-mana, dan bayangannya juga ada di mana-mana. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihatnya. Menurut saya, dunia kultifasi harusnya beragam, dan tidak boleh diganggu oleh orang-orang yang saya asuh. Jika bayangan murid dan cucu saya ada di mana-mana, maka di masa depan, semua orang di dunia kultifasi hanya akan menghormati ilmu pedang dan keterampilan formasi saya. Banyak mantra ajaib dan orang-orang berbakat secara bertahap akan menghilang, dan kemudian dunia budidaya akan menjadi monoton. Jadi saya tidak mengerti apa yang mengubah pikiran saya di masa depan. Jian Ying Chen Feng sangat penasaran dengan Muyu. Dia tidak dapat memahami mengapa dirinya di masa depan tiba-tiba menerima seorang murid. Dia adalah seorang pemuda dan bijaksana yang tidak ingin seluruh dunia kultifasi menjadi dunianya. Namun dia tidak ingin mengubah dunia, dan dunia menjadi dunia orang jahat. Muyu tahu bahwa tuannya benar. Siang Nan sekarang menggunakan metodenya sendiri untuk secara diam-diam mengubah situasi dunia kultifasi. Dia ingin menggunakan metodenya sendiri untuk melawan istana tiga kali lipat. Murid Jian Ying Chen Feng bukanlah seorang pengecut. Tuan, saya tidak tahu mengapa Anda menerima kami sebagai murid, tetapi jika Anda ingin tahu, saya dapat memberitahu Anda semua yang telah saya lihat selama bertahun-tahun, kata Muyu. Jian Ying Chen Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku hidup di masa lalu. Kenapa aku harus tahu tentang masa depan? Aku hanya ingin tahu, tapi aku tidak ingin tahu. Muyu terdiam. Dia tidak akan pernah bisa melihat tuannya. Jian Ying Chen Feng mengulurkan jari rampingnya dan menyentuh kepala suai kecil. Suai kecil memandang orang di depannya dengan bingung. Dia mengibaskan ekornya, tapi dia tidak menghindar. Kenapa aku merasa seperti pernah melihatmu sebelumnya? Suai kecil berbaring di atas meja, memegang dagunya sambil berkedip. Anak kecil, sejak kamu dilahirkan kembali, wajar jika kamu melupakan beberapa hal, kata Jian Ying Chen Feng sambil tersenyum. Suai kecil menggumamkan beberapa patah kata dan menguap. Tuan, bisakah segel reinkarnasi yang berkembang langit benar-benar mengembalikan saya ke masa lalu? Inilah yang paling ingin diketahui Muyu. Jian Ying Chen Feng mengangkat kepalanya dan menatap Muyu. Sepertinya kamu di sini untuk kembali ke masa lalu dan melihat kebenaran yang terkubur. Namun kembali ke masa lalu sangat sulit dijelaskan. Anda mungkin tidak tahu apa yang ingin Anda ketahui. Kamu mungkin tidak tahu apa yang ingin kamu ketahui. Maksudnya itu apa? Muyu tidak mengerti. Ketika dia kembali ke masa lalu, dia bisa melihat banyak hal yang tertutup debu. Misalnya, dari mana datangnya monster bertanduk bersayap daging? Bagaimana Raja Iblis bertarung melawan monster bertanduk bersayap daging? Muyu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini di masa lalu. Tapi Jian Ying Chen Feng berkata bahwa ketika dia kembali ke masa lalu, dia mungkin tidak tahu apa yang ingin dia ketahui. Saat orang kembali ke masa lalu, mereka bisa mengubah masa lalu, tapi mereka juga tidak bisa mengubah masa lalu. Seringkali, tindakan ceroboh yang Anda lakukan di masa lalu dapat memiliki banyak efek berbeda, Jian Ying Chen Feng menjelaskan perlahan. Muyu tampak bingung. Tetapi Guru Daois Suan Jisi mengatakan kepada saya bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Jika tidak, akan ada banyak kontradiksi yang tidak dapat dijelaskan. Mengapa Anda mengatakan bahwa masa lalu dapat diubah, tetapi masa lalu tidak dapat diubah? Aku akan menjelaskannya kepadamu seperti ini. Kamu dapat menggunakan segel reinkarnasi tumpahan langit untuk kembali ke masa lalu. Kamu dapat berpartisipasi di masa lalu. Kamu dapat berbicara dengan orang-orang di masa lalu dan mengganggu keputusan mereka. Kamu bahkan dapat membunuh orang di masa lalu. Itu mengubah masa lalu. Namun, setelah segel reinkarnasi Skypiers membawa Anda menjauh dari masa lalu dan kembali ke masa kini, semua yang telah Anda lakukan di masa lalu dan jejak apapun yang telah Anda ubah akan terhapus. Bagaimana sejarah berkembang? Bagaimana berkembang? Ini masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah. Paham? Jian Ying dan Chen Feng menjelaskan dengan sabar. Muyu dengan hati-hati mendengarkan kata-kata Jian Ying Chen Feng. Dia sepertinya memahami sesuatu. Dao Surgawi memiliki aturannya sendiri. Segel reinkarnasi tumpahan langit bisa membawa seseorang kembali ke masa lalu, tapi itu tidak bisa mengubah aturan Dao Surgawi. Jika lintasan hidup Muyu adalah jalan lurus, tanpa ujung dan persimpangan jalan, dia akan terus bergerak maju di jalan ini. Segel reinkarnasi tumpahan langit membawanya ke masa lalu, yang berarti dia kembali ke tempat yang pernah dia lalui di jalan ini. Pada saat ini, segel reinkarnasi tumpahan langit setara dengan membuka persimpangan baru di jalan. Muyu terus berjalan di sepanjang jalan baru. Karena partisipasinya, ia mengubah sejarah jalur baru, memimpin lintasan dunia menuju hasil yang tidak dapat diprediksi. Ketika segel reinkarnasi tumpahan langit membawa Muyu kembali, itu akan membawanya kembali ke jalan semula. Jalan baru akan hilang, dan semua yang dia ubah akan berubah menjadi gelembung. Sejarah tidak akan berubah karena dia. Hanya saja setelah kembali ke masa lalu, dia akan mengetahui banyak hal yang telah terjadi di masa lalu. Lalu kenapa kamu bilang mereka yang ingin tahu mungkin tidak tahu? Muyu terus bertanya. Suai kecil menyela. Misalnya, pada contoh yang saya berikan terakhir kali, kita kembali ke masa lalu. Saya melemparkan batu besar di tengah jalan, menyebabkan seorang nenek tua terjatuh dan memeras seorang wanita hamil. Wanita itu tidak mampu membayar kompensasi dan gantung diri. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melahirkan anak tersebut. Dan jika tujuan Anda sebenarnya untuk kembali ke masa lalu adalah untuk mengetahui seperti apa rupa anak wanita tersebut, tetapi wanita tersebut meninggal sebelum melahirkan, maka wajar saja jika dia tidak memiliki anak. Tentu saja Anda tidak akan mengetahuinya. Jadi itu sama saja dengan Anda mengubur kebenarannya, bukan? Jian Ying tersenyum tipis dan dengan enggan menyetujui penjelasan Little Suai. Muyu menahan keinginan untuk memukul Suai kecil. Orang ini terus menggunakan dia sebagai contoh. Dia meminta pemukulan. Namun, dengan penjelasan Little Suai, semuanya menjadi lebih jelas. Misalnya, jika dia ingin kembali ke masa lalu untuk melihat siapa yang mencuri Sol Converge dari orang-orang di gerbang neraka, tetapi jika dia melakukan sesuatu yang secara tidak sengaja menghentikan orang yang mencuri Sol Converge, orang itu mengubah rencananya dan tidak melakukannya. Jika kamu tidak mencuri Sol Converge, maka Sol Converge dari gerbang neraka tidak akan hilang. Muyu tidak akan bisa mengetahui siapa orang ini. Jadi ketika kamu kembali ke masa lalu, cobalah untuk tidak membunuh atau menghentikan siapapun. Selain itu, jangan beritahu siapapun tentang masa depan. Hanya dengan begitu kamu bisa mendapatkan jawaban yang ingin kamu ketahui. Apakah kamu mengerti? Kata Jian Ying. Muyu mengangguk. Lalu, dia tercengang. Bukankah ini berarti tuannya akan membantunya? Tuan, saya pikir Anda akan menghentikan saya untuk kembali ke masa lalu. Karena kamu adalah murid masa depanku, maka lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Aku tidak akan menghentikan muridku melakukan apapun karena aku yakin kamu melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih, bukan? Jian Ying Chen Feng tersenyum ramah pada Muyu. 664 Di tengah perjalanan mendaki gunung di segel reinkarnasi tumpahan langit, Dui Siming masih merenungkan nebula tumpahan langit di pintu masuk gua. Muyu dengan tenang duduk di kursi batu, menatap kosong ke meja batu kosong di depannya. Dui Siming tidak tahu bahwa pikiran Muyu sudah melayang ke tempat lain, berbicara dengan Jian Ying dan Chen Feng. Tuan, bagaimana cara saya kembali ke masa lalu? Muyu bertanya. Jian Ying dan Chen Feng dengan sopan bertanya, Sudahkah Anda mempelajari formasi begitu dekat, namun terpisah dunia? Muyu mengangguk. Metode untuk memecahkan, so close, yet worth apart, adalah formasi yang sangat sederhana yang hanya diketahui sedikit orang. Di masa depan, saya mungkin merasa was-was karena tidak mengajari Anda formasi, tetapi karena Anda sudah mempelajarinya, maka saya tidak merasa was-was. Saya akan mengajari Anda formasi yang sangat praktis yang disebut, Words Apart. Ketika saatnya tiba, Anda akan memahami cara memecahkan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia. Jian Ying dan Chen Feng tersenyum. Dunia terpisah. Muyu merasa itu sangat baru. Dia belum pernah mendengar formasi seperti itu sebelumnya. Itu benar. Horizon Apart adalah teknik arai yang sangat kuat dalam arai sembilan panduan pedang langit. Saya perhatikan bahwa arai pedang sembilan panduan pedang langit yang telah Anda pelajari belum sepenuhnya terbentuk. Saya khawatir Anda belum sepenuhnya terbentuk. Aku belum menguasai banyak susunan pedang. Di masa depan, saya menjadi sangat tua dan bingung. Kenapa aku tidak mengajarimu formasi pedang sepenuhnya? Jian Ying dan Chen Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memahami pemikirannya sendiri tentang masa depan. Muyu memandang tuannya yang memanggilnya, tua dan bingung, dan merasakan keakraban. Tuannya punya alasan atas semua yang dia lakukan. Bahkan jika dia mengejek dirinya sendiri, itu tetap sangat ramah dan terhormat. So close, yet words apart, memperbesar jarak kecil tanpa batas. Ia begitu dekat, namun begitu jauh. Namun, words apart, adalah kebalikannya. Ia sangat jauh, namun begitu dekat dengan Anda. Anda hanya melihat saat aku menusuknya, tapi dadamu sudah tertusuk. Inilah kekuatan, words apart. Jian Ying mengulurkan tangannya dan cahaya putih keluar dari tangannya. Lalu, dia menepuk dahi Muyu. Sebuah rune misterius berubah menjadi energi pedang tajam, yang segera bergema di benak Muyu. Pikiran Muyu dipenuhi dengan gambaran bayangan pedang berjubah putih. Chen Feng, berdiri dengan bangga tertiup angin sambil menatap gunung yang jaraknya ribuan li. Pedang surga di tangannya bersenandung dan berayun dengan lembut. Cahaya pedang berubah sedikit dan berubah menjadi riak yang menyebar. Dia mengacungkan pedangnya, dan bahkan sebelum ujung pedangnya mampu membelah gunung, seolah-olah gunung yang jaraknya ribuan li telah ditarik tepat di depannya, dan ditembus oleh pedang yang tiba-tiba dan agung. Qi. Bahkan sebelum pedangnya dilepaskan sepenuhnya, gunung itu sudah runtuh. Mengambil kepala jenderal musuh dari jarak seribu li tidak lebih dari ini. Itu hanyalah pedang sederhana, tapi sepertinya mencakup ribuan dunia. Sebuah gerakan sederhana, bukan konsep sederhana, semuanya terbungkus dalam pedang itu. Muyu memandang pedang Jian Ying Chen Feng dengan takjub. Gerakan itu terus muncul di benak Muyu dan tidak dapat sepenuhnya bubar. Dia telah mencoba untuk menangkap konsep tuannya, ingin mengejar maksud pedang tuannya dan menggunakannya sebagai miliknya. Dengan dunia di dalam hatimu, dunia yang terpisah menjadi dekat. Kata-kata Jian Ying Chen Feng sekali lagi bergema di benak Muyu. Dengan dunia di hatimu, dunia yang terpisah itu dekat. Dengan hati, semua makhluk hidup di bawah langit akan dapat dijangkau tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Itulah kekuatan yang pernah dimiliki oleh Jian Ying Chen Feng. Sekarang, Muyu hanya bisa melihat ke atas. Pedang Jian Ying Chen Feng mencakup segalanya, dan Muyu hanya bisa mengambil satu sendok ribuan air lemah. Tapi informasi ini cukup untuk dia pahami untuk waktu yang lama. Muyu tiba-tiba membuka matanya. Tanda hitam dan putih di matanya berkedip dan menghilang, berubah menjadi energi pedang dan menghilang. Terima kasih tuan. Muyu melihat penampilan muda tuannya. Perasaan di hatinya tak terlukiskan. Dia berharap tuannya, yang hidup di masa lalu, akan mengetahui bahaya di masa depan dan waspada terhadap skema istana tiga kali lipat di masa depan. Jian Ying Chen Feng tertawa. Aku yang hidup di masa lalu tidak mengenalmu. Tapi karena aku telah menerimamu sebagai muridku di masa depan, tentu saja aku harus bertanggung jawab padamu. Saya tidak ingin tahu mengapa Anda ingin kembali ke masa lalu atau apa yang ingin Anda lakukan, tetapi saya tahu Anda pasti akan melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Muyu telah kembali ke masa lalu karena dia ingin tahu siapa yang memiliki jiwa kembali ke hati dari gerbang neraka. Dia ingin menemukan jiwa kembali ke hati untuk memperbaiki jiwa Deadwood Daddy. Ada banyak orang dalam hidupnya yang sangat penting baginya. Ayah Deadwood, Jian Ying Chen Feng, dan Muyu tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka. Paman, apakah kamu harus mengajari semua orang yang datang ke sini ingin kembali ke masa lalu? Suai kecil bertanya dengan bingung. Jian Ying Chen Feng menggendong Suai kecil dan menepuk kepalanya. Anak kecil, saya di sini untuk mencegah siapapun kembali ke masa lalu. Tanpa izin saya, mereka tidak dapat memasuki gua. Apakah kamu mengerti? Namaku Suai kecil, bukan si kecil. Kecil itu kecil seperti di Suai kecil, dan Suai adalah Suai seperti di Suai kecil. Suai kecil berkata dengan tidak senang, tapi dia tidak menolak sentuhan Jian Ying Chen Feng. Ini karena Suai kecil bisa merasakan aura familiar dari Jian Ying Chen Feng. Menguasai, seringkali, Muyu merasa bahwa perasaan tertentu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jian Ying Chen Feng telah mencegah orang lain masuk, tapi dia mengizinkan Muyu masuk dan melakukan tugasnya. Saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayai seseorang yang bisa menjadi murid saya di masa depan, kata Jian Ying Chen Feng sambil tersenyum. Muyu menganggup dan kemudian bertanya, Tuan, orang dari gerbang neraka ingin kembali ke masa lalu untuk menemukan orang yang mencuri jiwa kembali ke hati. Hanya dia yang tahu di mana dan kapan jiwa kembali ke hati dicuri. Jadi, aku harus mengikutinya kembali ke masa lalu. Apakah itu oke? Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Gui Jiming tahu di mana Sol Return to Heart berada, tapi Muyu tidak. Jadi, dia harus mengambil resiko dan kembali ke masa lalu bersama Gui Jiming. Adapun bagaimana menghadapi Gui Jiming setelah kembali, dia sudah memikirkan hal itu. Gerbang jiwa neraka kembali ke hati. Apakah item itu hilang di masa mendatang? Jian Ying Chen Feng mengusap dagunya dan berkata, Setelah kamu membuka begitu dekat, namun sejauh ini, aku tidak akan bisa melindungimu. Aku hanyalah seseorang yang hidup di masa lalu. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyakiti orang lain. Jadi, Anda harus berhati-hati. Muyu memandang Jian Ying Chen Feng lagi. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Pada akhirnya, dia berkata, Tuan, Anda adalah seseorang yang hidup di masa lalu, tapi saya tetap berharap Anda bisa mewaspadai Bai Jie dari tiga istana di masa depan. Dia adalah orang yang pengkhianat. Dia tidak layak untuk Anda memercayai. Kamu harusnya tahu bahwa mengatakan hal itu kepadaku tidak ada gunanya. Aku adalah seseorang yang hidup di masa lalu. Aku tidak ingin tahu tentang masa depan. Jian Ying Chen Feng masih tetap tenang seperti biasanya. Bahkan jika dia tahu seseorang akan menyakitinya di masa depan, dia tidak ingin mengetahuinya. Muyu memaksakan senyum dan berkata, Aku tahu, tapi jika kamu mengatakannya dengan lantang, aku akan merasa lebih baik. Ketika dia mengatakan itu, dia berdiri dari kursi batu. Jian Ying Chen Feng telah menghilang, dan Xiaosuai mendarat di atas meja batu. Pohon beringin tua itu bergoyang tertiup angin. Semuanya masih tenang. Muyu memandang Gui Jiming, yang masih berusaha mencari jalan ke dalam gua. Dia mengangkat Xiaosuai dan meletakkannya di bahunya. Dia kemudian berkata, Hei, orang Jepang. Ayo buat kesepakatan. Gui Jiming berbalik dan dengan dingin menatap Muyu, setuju. Benar, aku tahu cara memasuki gua, dan aku tahu cara kembali ke masa lalu. Namun, aku harus pergi bersamamu. Kata Muyu. Gui Jiming mencibir, kenapa aku harus percaya padamu? Karena kamu tidak punya pilihan lain. Muyu perlahan berjalan menuju Gui Jiming. Ketika dia sampai di sisi Gui Jiming, sebuah tanda emas muncul di tangannya. Dia menamparkan wajah Gui Jiming. Huff, apakah Anda masih membuang-buang energi? Gui Jiming tidak bergerak karena dia tahu ada susunan aneh di sini. Muyu tidak bisa menyentuhnya. Namun, Gui Jiming kali ini salah. Dengan baik. Suara yang menggetarkan hati terdengar. Gui Jiming dengan marah menutupi wajahnya. Jejak telapak tangan merah sudah muncul di wajahnya. Tamparan Muyu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena nyawa Gui Jiming, dia bahkan bisa memanfaatkan keadaan Gui Jiming yang tidak dijaga dan langsung membunuhnya. Kulitmu lebih tebal dari kulit Xiao Suai. Cukup menyakitkan untuk dipukul. Muyu menjabat tangannya. Gui Jiming selalu memiliki pandangan yang merasa benar sendiri dan selalu dipenuhi dengan niat membunuh. Muyu sudah lama ingin menamparkan orang ini. Omong kosong. Kulit siapa yang lebih tebal dariku? Xiao Suai membalas. Kamu mendekati kematian. Gui Jiming sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia berpikir bahwa susunan di sini mencegah kedua belah pihak saling bersentuhan. Dia tidak menyangka akan dipukul oleh Muyu. Jika Muyu baru saja memegang pedang, bukankah konsekuensinya tidak terbayangkan? Gui Jiming sangat marah. Setelah ditampar oleh Muyu, dia mengira susunan di sini telah kehilangan efeknya. Kapak panjang berwarna merah darah segera muncul di tangannya dan menebas Muyu. Namun, Muyu juga mengikuti teladannya dan tidak menghindar sama sekali. Kapak panjang berwarna merah darah terus menebas di udara, tapi tidak mampu mengenai Muyu. Muyu membalas tamparannya lagi. Namun, kali ini Gui Jiming memetik pelajarannya. Dia menghindar dan menatap Muyu dengan waspada. Sayang sekali, aku tahu bahwa kayu jiwa dewa tidak berguna melawannya. Muyu merasakan penyesalan di hatinya. Saat Muyu menamparkan Gui Jiming, kayu jiwa dewa di tangannya juga menusuk kulit Gui Jiming. Namun, itu dihentikan oleh hantu Ki yang jahat. Orang ini sudah lama waspada terhadap serangan kayu jiwa dewa. Mungkin ketika masalah pengendalian Gui Hongyu diketahui, orang-orang di gerbang neraka sudah melakukan tindakan balasan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Gui Jiming sangat marah. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kenapa Muyu bisa memukulnya dengan mudah sementara dia tidak bisa memukulnya? Mau kembali ke masa lalu? Anda hanya bisa mengandalkan saya sekarang. Mari kita pergi ke masa lalu dan melihat di mana jiwa kembali ke hati. Muyu mengangkat tanda emas di tangannya. Rune tersebut menyebabkan riak muncul di sekitar Sonier, yet Poles Apart. Mata Gui Jiming bimbang. Dia tidak menyangka inisiatifnya ada di tangan Muyu. Kenapa kamu tidak dibatasi oleh Rune di sini? Gui Jiming bertanya dengan suara yang dalam. Karena kami tampan, suai kecil menyeringai di bahu Muyu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Muyu juga tertawa. Gui Jiming mengepalkan tangannya. Dia datang ke pagoda penakluk iblis kali ini untuk kembali ke masa lalu untuk menemukan keberadaan jiwa yang kembali ke hati. Tidak mudah untuk datang ke sini, tapi dia terjebak di luar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Muyu melakukannya, dia juga mengerti bahwa dia harus bekerja sama dengan Muyu. Oke. Gui Jiming merenung sejenak dan setuju. Karena dia berpikir bahwa meskipun Muyu mengetahui keberadaan jiwa yang kembali ke hati, Muyu tidak punya cara untuk mengambilnya dari masa lalu. Mengetahui bahwa setelah jiwa kembali ke hati, dia harus meninggalkan pagoda penakluk iblis. Pada saat itu, Muyu mungkin tidak bisa membiarkan pagoda penakluk iblis hidup-hidup. 665 Teknik susunan, horizon neighbor, dan teknik susunan, sangat dekat, namun terpisah dunia, adalah kebalikan satu sama lain. Setelah Muyu menggunakan teknik susunan, horizon neighbor, ia dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui nebula tumpahan langit yang berada di bawah pengaruh teknik susunan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia. Seluruh tubuhnya terbungkus tanda emas, yang membungkus Gui Jiming. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelah kabut tebal nebula tumpahan langit. Riak muncul di kabut tebal. Setelah itu, seluruh tubuh Muyu perlahan melangkah ke langit berbintang. Ada nebula yang berkelap-kelip di mana-mana, berputar di sekitar lintasannya sendiri. Muyu berdiri di sana seolah-olah dia sedang memandangi seluruh langit berbintang yang luas. Itu sangat luas dan megah, dan dia merasakan ledakan ketidakberartian dan rasa hormat. Gui Jiming mengikuti di belakang Muyu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya melihat sekeliling dengan waspada, waspada terhadap ancaman yang tidak terduga. Mustahil baginya untuk sepenuhnya mempercayai Muyu. Dia selalu curiga bahwa Muyu akan menggunakan tongkat padanya. Muyu terlalu malas untuk peduli pada Gui Jiming. Dia melewati lapisan nebula kabur dan melihat kabut panjang cahaya bintang tujuh warna di bawah kakinya. Cahaya bintang mengalir perlahan, seolah misterius seperti air yang mengalir. Ada bintik cahaya bintang di mana-mana. Gui Jiming melirik Muyu, berjalan ke depan, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil sepotong cahaya bintang. Cahaya bintang dipegang di tangannya, dan kemudian membesar secara bertahap. Cahaya bintang itu sebenarnya adalah bola-bola kecil. Bagian dalam bola kecil itu seperti dunia kecil. Ada berbagai macam adegan yang muncul dari waktu ke waktu. Ada berbagai macam binatang iblis yang bertarung, manusia bertani, para kultifator bertarung, dan bahkan hujan dan guntur. Bola-bola kecil ini berputar dengan lembut. Ada yang menyatu, ada pula yang terpisah satu sama lain. Bola-bola kecil ini sepertinya berisi hal-hal yang terjadi pada jam tertentu. Mereka terhubung satu sama lain, tetapi mereka juga mandiri. Berbicara, kamu ingin kembali ke tahun berapa? Mu Yu bertanya. Gui Si Ming dengan lembut melambaikan tangannya. Cahaya bintang di jalan dengan cepat surut, meninggalkan sinar cemerlang di belakang Mu Yu. Pada saat ini, mereka sepertinya berada di lorong yang panjang, dan kedua sisi lorong itu dipenuhi cahaya bintang. Sesekali, Gui Si Ming berhenti dan memeriksa gambar tertentu di cahaya bintang untuk memastikan waktu sebelum melanjutkan. Setelah setengah seperempat jam, Gui Si Ming tiba-tiba berhenti, dan dengan dingin melirik Mu Yu, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sebuah bola kecil. Bola kecil itu mulai perlahan mengembang, dan Gui Si Ming sudah melompat ke dalam. Bola kecil. Mu Yu segera mengikuti dan melompat ke dalam bola kecil. Seolah-olah dia telah melompat ke dalam gelembung besar, dan udara di sekitarnya terjepit. Dia merasa seolah-olah dia terkoyak oleh sesuatu, dan semua energi spiritual di tubuhnya terkurung, tidak dapat digunakan. Kemudian, kilatan cahaya melintas. Mata Mu Yu bersinar, dan tubuhnya jatuh. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ombak biru beriak. Air danau yang jernih beriak dan memercik. Tiga siluet cantik sedang bermain satu sama lain di air, tertawa dan mengobrol. Xiao Yan, aku belum melihat pria yang kamu sukai. Yang berbicara adalah seorang wanita berambut panjang. Dia dengan santai mengambang di danau, dan air memercik ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya terlihat samar-samar di permukaan air, terombang ambing ke atas dan ke bawah, membuat imajinasi orang menjadi liar. Kulit wanita ini seperti lemak yang membeku, seperti peri yang tidak memakan makanan manusia, memancarkan temperamen dunia lain. Kakak senior Piao Miao, Xiao Yan tidak bisa melupakan kekasih kecilnya. Saat itu, dia sudah lama dekat dengannya di Taman Fifty Mile di Selatan, dan tidak menginginkan kita lagi. Gadis lucu lainnya di sampingnya tertawa. Dia hanya memperlihatkan kepalanya di dalam air, dan fitur wajahnya sangat indah dan imut, sehalus boneka porselen. Saudari junior Siu Air, jangan bicara omong kosong. Saya pergi ke salon kecantikan Dewi di Taman Fifty Mile di Selatan untuk membeli krim perawatan kulit dan mengenalnya. Kami hanya berteman. Gadis bernama Xiao Yan menegur. Xiao Yan tampak berusia dua puluhan. Kulitnya putih, dan bulu matanya yang panjang sangat menawan. Dia berenang menuju Siu Air, memperlihatkan punggung mulusnya. Tetesan air melompat ke punggungnya. Saat dia berhenti, sesuatu di depan dadanya setengah tersembunyi di dalam air. Salon kecantikan Dewi, saya pikir Anda pergi mencari kekasih kecil Anda untuk melakukan perawatan kulit untuk Anda. Momong-momong, kulit sister Xiao Yan semakin membaik, bahkan di sini pun berbeda. Siu Air tertawa dan meraih dada Siu Yan. Jari Siu Yan menjentikan ringan, dan tirai air kecil beriak dari air, menghalangi tangan Siu Air. Ah, kakak Xiao Yan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Anda pasti hanya ingin membiarkan kekasih kecil Anda menyentuhnya. Sangat buruk, Siu Air memutar matanya, dan dengan memutar tangannya yang seperti bunga bakung, dia memecahkan tirai air dan terus bergerak maju. Apakah kamu masih memikirkan boneka kecilmu? Siapa itu dari lembah pembersihan pedang? Xiao Yan tertawa dan terus memblokir. Menurutku dia baik-baik saja. Air memercik kemana-mana, dan kedua sosok itu terjalin dan bermain bersama di dalam air. Tirai airnya kabur, ombaknya jernih dan kristal. Tubuh anggun mereka terlihat samar-samar di dalam air, anggun dan bergerak. Namun saat ini, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di udara. Kilatan cahaya ini datang terlalu tiba-tiba, dan ketiga gadis itu tidak menyadarinya. Segera setelah itu, pusaran air melonjak di atas kolam. Pusaran air membawa energi spiritual misterius, dan teriakan samar datang dari pusaran air. Ah! Jangan jatuh ke dalam lubang jamban! Muyu berguling keluar dari pusaran air, dan dengan suara, celepuk, dia langsung jatuh ke dalam air. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa energi spiritualnya yang terpenjara telah dipulihkan. Dia dengan cepat menjatuhkan diri dua kali, dan kepalanya terbuka, dan dia sangat lega. Muyu memuntahkan kolom air dari mulutnya, dan tetesan air itu menyembur jauh, untungnya, untungnya. Ini bukan lubang jamban. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya sedang ditatap oleh tiga pasang mata yang tidak bersahabat. Kebetulan sekali, kalian juga ada di sini. Muyu mengedipkan matanya, dan menatap ketiga gadis di depannya, yang senyumannya membeku, terombang ambing di dalam air. Kemudian dia membuka mulutnya, dan otaknya mengalami korsleting. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Muyu tertawa datar. Tidak, tidak, itu adik yang cantik. Ah iya, aku sangat senang, sangat bahagia. Wajah Xiao Suai dipenuhi dengan senyuman konyol, dan dia dengan cepat menyeka ingusnya. Dia melompat ke atas kepala Muyu, dan memukul bibirnya dua kali. Dia menatap tubuh ketiga gadis itu, dan tertawa hingga matanya menghilang. Ah, kenapa ada laki-laki di sini? Xiao Yan dan Siuer berteriak kaget. Baru kemudian mereka bereaksi, dan dengan cepat jatuh ke dalam air, hanya memperlihatkan kepala mereka, dan dengan marah menatap orang luar yang tidak dikenal itu. Adapun peripiau-miau, dia langsung berdiri, dan riak-riak itu menyelimuti tubuhnya oleh energi spiritualnya. Dia melayang ke pantai, dan ketika dia berbalik, dia sudah ditutupi lapisan kain kasa tipis, dan tubuh anggunnya samar-samar terlihat di bawah kain kasa tipis. Berani sekali kamu, Anda berani menyusup ke kolam orang suci debu merah kami. Anda sedang mendekati kematian. Peripiau-miau berteriak, dan energi spiritual di tangannya beredar. Hantu teratai merah muda terjalin di udara, dan dengan cepat melayang menuju Muyu. Bunga teratai bermekaran di udara, indah namun dengan aura berbahaya. Ah, kolam orang suci debu merah, seni teratai debu merah. Saya datang ke sekte debu merah. Muyu memandangi bunga teratai yang jatuh ke arahnya dari langit, dan dengan cepat melompat keluar dari air. Tubuhnya bergoyang, dan semua tetesan air menguap. Tanda di bawah kakinya melonjak, dan dia sudah berdiri di pohon willow di tepi pantai. Tidak, aku hanya lewat untuk membeli kecap. Ah, sekarang harganya sedang naik, dan kecap itu mahal sekali. Aku akan mencari bos kecap untuk menilai. Saya tidak akan mengganggu Anda, Anda dapat melanjutkan. Muyu cepat berkata. Kembali ke masa lalu, dia memang bisa berpartisipasi dalam urusan masa lalu. Namun, dia ingat Gui Siming juga datang ke sini, tapi kenapa dia tidak melihat bayangan Gui Siming? Mesum, kamu benar-benar berani mengintip, dan bahkan masuk tanpa izin ke sekte debu merah. Kamu telah melakukan pelanggaran berat. Kasah tipis peripiao-miau tiba-tiba menjadi lebih panjang, dan membungkus kedua gadis di dalam air, untuk sementara menghalangi tempat-tempat tertentu. Wow, Muyu, lihat kakak perempuan itu, dia mirip Tianran. Tempat lembutnya juga serupa. Saya ingin memeluk mereka. Xiao Suai berbaring di atas kepala Muyu, dan mengusap tinjunya. Tianran, eh, itu benar-benar dia. Mungkinkah dia adalah Miau Yuyan? Seru Muyu. Itu akan menjadi istri majikannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Setelah melihat tubuh istri majikannya, Tuhan dan Ayakayu mati pasti akan membunuhku. Itu salah paham. Itu semua salah paham. Saya seorang pemuda yang baik dengan tiga kebajikan, empat keindahan, lima prinsip, dan enam kebajikan. Bahkan guru memuji saya karena murni dan baik hati. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Muyu melihat mereka bertiga sudah mulai menyerang pada saat yang bersamaan. Langit dipenuhi dengan seni teratai debu merah. Ketiga gadis ini kira-kira seusia dengan Muyu, dan budidaya mereka juga berada pada tahap pemutusan roh. Namun, kerjasama ketiganya bukanlah main-main. Tidak tahu malu. Tercelah. Tercelah. Bayangan teratai tirani tiba-tiba tersebar, dan kelopaknya berputar, berubah menjadi senjata pembunuh paling tajam, menebang dari berbagai sudut. Muyu hanya bisa mengelak. Dia tahu bahwa dia salah, jadi dia segera berlari ke hutan tanpa berkata apa-apa. Namun, teratai merah telah mekar di langit. Teratai merah mekar sempurna, dan gelombang tirani menyebar jauh dan luas. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sekte debu merah. Dalam sekejap, seluruh sekte debu merah terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara dingin melangkah melalui kehampaan, dan muncul tepat di atas kolam Red Das Saintes. Ini adalah wanita yang sangat suci, bermartabat dan husuk. Kultivasinya sebenarnya berada pada tahap melewati kesengsaraan. Misty Cloud dan dua orang lainnya buru-buru membungkuk dan berkata, Elder Ruosu, seorang pria baru saja masuk ke kolam Red Das Saintes. Siuer dan saudari junior Yan sudah pergi mengejarnya. Orang cabul mana yang berani berperilaku kejam di luar sekte debu merah. Kirimkan semua murid dan temukan dia untukku. Penatua Ruosu mengerutkan kening. Di saat yang sama, aura tiraninya menyapu seluruh gunung, dan dia mulai mencari keberadaan orang cabul itu. Adapun orang cabul yang tidak bersalah, dia menangis di pepohonan. Ketika dia kembali ke masa lalu, gurunya telah memberitahunya bahwa yang terbaik adalah tidak mengganggu masa lalu. Jika tidak, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi arah masa lalu, dan dia tidak akan bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Tapi siapa sangka hal pertama yang dilakukan Muyu setelah bertransmigrasi adalah jatuh ke kolam orang suci debu merah. Ini cukup untuk mengguncang seluruh sekte debu merah. Saya benar-benar tidak bersalah. Muyu merentangkan tangannya dan melihat murid perempuan dari sekte debu merah yang terbang melewatinya. Xiao Suai, sebaliknya, dengan penuh semangat melihat wanita yang lewat. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata, yang ini apel, yang ini leci, ah, yang ini hampir sebesar semangka. Yang disebut apel, leci, dan semangka adalah standar yang diciptakan Xiao Suai untuk mengukur ukuran area lunak wanita. Pada saat ini, Long Teng juga telah terbangun dan berkomentar dengan Xiao Suai. Tikus besar, menurutmu buah apa yang berasal dari Miao Yuan? Long Teng bertanya. Aku baru saja melihatnya. Seharusnya itu buah pir, kata Xiao Suai. Omong kosong, itu jelas kelapa. Muyu segera membalas. Kemudian, dia menyadari bahwa pembahasan ini kurang tepat. Muyu terbatuk dua kali dan berkata dengan getir, bisakah kalian berdua berhenti membicarakan buah besar dan buah kecil? Kita harus mencari jalan keluar sekarang. Kami adalah pria muda yang baik dengan impian dan cita-cita. Kami benar dan anggun. Bagaimana kita tidak berpikir untuk memperbaiki diri dan fokus pada hal-hal seperti perempuan? Saya biasanya tidak peduli dengan detail seperti itu. Tian Ran seukuran apel, kan? Long Teng bertanya. Tian Ran seukuran kelapa, kata Muyu tanpa ragu-ragu. 666. Karena kemunculan lecer, seluruh sekte debu merah menjadi marah. Mereka memiliki musuh yang sama dan akan menjungkir balikan seluruh sekte debu merah. Sudah jelas apa yang akan terjadi jika dia ditangkap oleh sekte debu merah dalam situasi ini. Jika mereka kembali ke masa lalu dan berpartisipasi di dalamnya, maka orang-orang di masa lalu akan membunuh mereka. Oleh karena itu, Muyu tidak berani gegabuh. Muyu masih merasa tidak enak melihat Miaoyuan mandi. Namun, Suai kecil terus menghiburnya. Ketika mereka kembali ke masa depan mereka sendiri, semua yang terjadi di sini akan terhapus. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir. Tuan dan Pak Tua tidak akan tahu. Jadi kita bisa berkeliling melihat orang-orang mandi. Setelah kita meninggalkan masa lalu, tidak akan terjadi apa-apa. Suai kecil menggoyangkan pantatnya. Muyu menjentikan kepala Little Suai. Sejak Suai kecil membaca, Si Min Woo Ji Vs. Pan Yin Lian, yang diterbitkan oleh toko buku Fraksi Jahat, dia menjadi tua dan ceria. Tapi ngomong-ngomong, kemana orang Jepang itu pergi? Kenapa dia tidak ikut dengan kita? Juga, mengapa kita jatuh ke dalam Sain Tespon? Tanya Naga Fin. Saat kamu melakukan perjalanan melalui waktu, karena kehadiranmu meningkat di ruang dan waktu ini, ruang dan waktu akan memperlakukanmu sebagai bagian dari dunia ini. Namun, ruang dan waktu ini tidak memiliki jejak keberadaanmu, jadi kamu akan melakukannya. Diteleportasi ke sisi seseorang yang berhubungan denganmu dan diperlakukan sebagai orang itu. Setelah jeda, Suai kecil melanjutkan, kami kebetulan mendarat di area ini di bawah yurisdiksi Sekte Debu Merah, dan orang yang berhubungan dengan kami di area ini seharusnya adalah Tian Ran. Tian Ran mungkin belum lahir saat ini, jadi dia diteleportasi ke sisi ibunya. Eh, ada aturan seperti itu ketika melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lalu, mengintip pemandian Sain Tespon bukanlah suatu kebetulan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa istri majikannya tidak boleh mandi saat ini. Rasa bersalah di hatinya sedikit berkurang. Dia senang bahwa apa yang terjadi di sini tidak akan mempengaruhi waktu dan ruangnya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada tuannya dan ayah Deadwood. Menurut apa yang kamu katakan, orang Jepang itu harus diteleportasi ke suatu tempat dekat Sekte Debu Merah. Lalu, kita perlu mencari seseorang yang berhubungan dengan kehadirannya. Ini sebenarnya sangat sulit karena Muyu tidak tahu orang seperti apa Gui Piming itu. Tapi kemudian dia teringat bahwa Sekte Debu Merah bertanggung jawab atas area ini. Mungkin salah satu murid Gerbang Ngeraka sedang bekerja di salah satu kota terdekat. Jadi, yang harus dia lakukan hanyalah menemukan seseorang dari Gerbang Ngeraka. Muyu terus-menerus bola balik melalui hutan, tetapi situasi saat ini sangat buruk, karena Sekte Debu Merah dan Sekolah Pilkauldron adalah sama. Mereka juga dilindungi oleh formasi yang sangat kuat, dan tidak mungkin bergantung pada pepohonan untuk melewatinya secara langsung. Untungnya, dikatakan bahwa Zuge Xiaosheng telah mengatur formasi Sekte Debu Merah di masa lalu. Meskipun Muyu tidak datang ke Sekte Debu Merah untuk kerja lapangan ketika dia berada di fraksi aray, dia telah dengan hati-hati memeriksa formasi pelindung Sekte Debu Merah dan menemukan bahwa kekacauan yin dan yang ditubuhnya dapat merusak formasi sampai batas tertentu. Cakupan Cautik yin dan yang hanya bisa mengeluarkan kekuatan aslinya ketika digabungkan dengan istana aray. Biasanya, ia hanya dapat mengontrol beberapa aray sederhana. Ia tidak dapat mengendalikan aray yang sangat kompleks atau aray yang memiliki domain aray. Tapi semua susunan memiliki kekurangan, dan selama dia bisa menemukan kekurangan ini, dia bisa menggunakan Cautik yin dan yang untuk mengendalikannya. Formasi Sekte Debu Merah akan berhenti sementara pada malam tanggal 20 setiap bulannya. Pada saat itu, Muyu akan memiliki kesempatan untuk keluar. Muyu tidak tahu hari apa hari ini. Dia menggunakan pepohonan untuk mencapai hutan kecil di kaki gunung Sekte Debu Merah. Ini adalah bagian terlemah dari formasi pelindung. Menurut tingkat aktivitas pola aray, Muyu menghitung bahwa formasi aray akan stagnan selama tiga hari. Muyu tidak bisa keluar sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu. Selama proses melarikan diri, Muyu memiliki gambaran kasar tentang medan Sekte Debu Merah. Sekte Debu Merah terdiri dari beberapa puncak gunung, tetapi puncaknya tingginya ribuan meter. Itu adalah istana yang sangat indah, dan ada juga kolam surgawi yang indah. Air di kolam itu berwarna hijau giyok, dan kemungkinan besar danau giyok ibu suri dari barat lebih rendah darinya. Tidak ada satupun laki-laki di sekte tersebut. Biasanya, jika tamu dari sekte lain datang berkunjung, mereka hanya akan pergi ke istana yang relatif megah di kaki gunung. Jalan mendaki gunung dijaga ketat, dan orang luar tidak bisa terbang ke atas. Oleh karena itu, kemunculan tiba-tiba Muyu, si cabul, ini di gunung bisa dikatakan telah mengejutkan seluruh Sekte Debu Merah. Ini adalah kelalaian tugas murid yang sedang bertugas. Pada saat ini, seluruh Sekte Debu Merah dipenuhi orang-orang yang berpatroli. Mungkin, begitu Muyu muncul dari pepohonan, beberapa wanita akan segera melompat keluar dan menangkapnya. Para wanita dari Sekte Debu Merah telah mencari di seluruh Sekte. Sesuatu yang begitu besar telah terjadi bahkan Master Sekte pun terkejut. Gelombang aura menakutkan menyapu gunung. Mereka mengira bajingan itu tidak akan bisa melarikan diri jika ketua Sekte menangkapnya secara pribadi. Siapa yang mengira ini begitu banyak akal? Setelah dengan senang hati menyaksikan gadis suci mandi, dia menyelinap pergi. Ini adalah provokasi terhadap martabat Sekte Debu Merah. Mereka bersumpah akan menemukan bajingan itu dan mengulitinya hidup-hidup. Tapi tidak peduli seberapa besar Master Sekte menunjukkan kekuatannya, atau seberapa banyak murid dari Sekte Debu Merah mencari, Muyu hanya berbaring di pepohonan dan mendengarkan Longteng dan Longteng yang tampan berbicara tentang jenis buah-buahan yang dimiliki para wanita. Sekte Debu Merah makan. Kadang-kadang, dia menambahkan beberapa kata dan menunggu formasi pelindung Sekte Debu Merah melemah sebelum pergi. Dia berpikir untuk menggunakan kayu jiwa ilahi untuk mengendalikan seorang wanita dan melarikannya bersama muling. Namun beberapa hari ini, para murid Sekte Debu Merah dilarang meninggalkan Sekte tersebut. Sebelum bajingan itu diselamatkan, tidak ada yang diizinkan pergi. Jadi, Muyu tidak mencoba metode ini. Tiga hari berlalu dengan cepat, dan Sekte Debu Merah masih dalam siaga tinggi. Mereka tidak menangkap bajingan itu, jadi mereka mengira dia pasti berhasil melarikan diri dari Sekte Debu Merah. Jadi, mereka mulai mencari di setiap jalan mendaki gunung. Tapi Muyu tidak pernah membayangkan bahwa pada malam ini, di titik terlemah formasi, seorang wanita berwajah dingin dengan tahap melewati kesengsaraan akan muncul. Itu adalah Penatua Ruoshu. Sial, bagaimana aku bisa lupa? Ketika fraksi arai membantu membangun formasi ini, mereka pasti telah memberitahu Sekte Debu Merah tentang kelemahan formasi tersebut. Karena tanggal 20 setiap bulan adalah titik terlemah formasi, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menjaga tempat ini pada tanggal 20 setiap bulan. Tidak kusangka Muyu dengan bodohnya menunggu di sini selama berhari-hari. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menciptakan kekacauan dan keluar melalui pintu keluar Sekte Debu Merah. Muyu merenung. Dia sudah lama ingin mencobanya, tetapi Sekte Debu Merah telah menjaga pintu masuk dengan ketat selama dua hari terakhir. Pintu keluarnya bahkan ada di udara, jadi seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Tapi saat dia terbang menuju pintu keluar Sekte Debu Merah, dia melihat seorang gadis yang dikenalnya melayang melewatinya. Oh, itu Nyonya. Sekilas Muyu mengenali sosok Miao Yuyan. Sejujurnya, Miao Yuyan dan Tian Ran 70 hingga 80 persen serupa. Meskipun dia belum pernah melihat Miao Yuyan sebelumnya, tidak sulit untuk mengenali sosoknya. Saat itu sudah larut malam, jadi secara logika, sebagian besar murid perempuan seharusnya sudah tidur. Tapi Miao Yuyan sepertinya sedang menyelinap. Dia bahkan dengan hati-hati menghindari sesama murid yang sedang bertugas jaga di malam hari. Sepertinya dia merencanakan sesuatu yang memalukan. Muyu berpikir karena dia tidak bisa pergi, dia mengikuti sosok Miao Yuyan. Miao Yuyan diam-diam mendarat di balik batu di tengah gunung. Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Seberkas cahaya bersinar di tangannya, dan Leontin Giok yang berkilau dan tembus cahaya tiba-tiba muncul di tangannya. Leontin Giok itu memancarkan cahaya hijau redup, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bukankah ini, Muyu heran? Leontin Giok memancarkan pola formasi yang kuat. Polanya sangat murni, dan persis sama dengan formasi pelindung Sekte Debu Merah. Miao Yuyan memegang Leontin Giok dan menekannya ke udara. Leontin Giok itu tiba-tiba berputar dan memancarkan cahaya redup. Kemudian, formasi pelindung yang awalnya tidak terlihat di sekitar benar-benar menampakkan dirinya. Prasasti pada pola formasi pelindung sepertinya telah dipanggil dan dikumpulkan pada Leontin Giok Hijau. Leontin Giok Hijau memancarkan sinar cahaya, melelekan lubang kecil setengah ukuran seseorang ke dalam pola formasi. Eh, ini adalah formasi yang bisa menipu langit. Bagaimana cara menggunakannya pada formasi pelindung? Muyu terkejut dengan Leontin Giok yang aneh ini. Dia yakin itu tidak dibuat secara khusus oleh fraksi aray, karena fraksi aray tidak akan membuat benda seperti kunci untuk formasi pelindung Sekte manapun. Itu bertentangan dengan prinsip-prinsip fraksi aray dalam berbisnis. Terlebih lagi, pola formasi pada Leontin Giok ini sangat rumit. Itu jelas dibuat untuk menipu formasi pelindung. Muyu berpendapat bahwa bahkan Suge Xiaosheng tidak dapat membuat Leontin Giok ini. Muyu sendiri juga tidak bisa melakukannya. Mungkinkah Tuan atau Ayah Kayu mati yang membuatkan ini untuk nyonya? Muyu merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Pada saat ini, Miaoyuan telah dengan hati-hati melangkahi lubang kecil itu. Ini adalah jalan keluarnya. Jangan tutup pintunya, jangan tutup pintunya. Ada orang lain. Muyu segera keluar dari pohon tanpa ragu-ragu. Saat Miaoyuan hendak berbalik dan mengambil Leontin Giok itu, Muyu meraih tangannya. Siapa ini? Miaoyuan kaget dan bertanya dengan ngeri. Namun suaranya sangat lembut. Karena dia juga melakukan sesuatu yang memalukan, dia takut akan menarik perhatian murid-murid yang bertugas. Ini aku, ini aku. Muyu buru-buru berkata. Dia tidak perlu takut. Meskipun jika Miaoyuan berteriak saat ini, itu pasti akan menarik perhatian semua orang. Ketika saatnya tiba, Muyu tidak akan bisa melarikan diri. Namun, dia tahu Miaoyuan pasti tidak akan berteriak. Memiliki Leontin Giok yang memungkinkan seseorang dengan bebas masuk dan keluar dari sekte debu merah adalah kejahatan besar. Bahkan Miaoyuan sendiri melanggar aturan sekte. Dengan bantuan cahaya redup, Miaoyuan dengan jelas melihat wajah Muyu. Dia berseru, Ah, kamu cabul itu. Ya, akulah orang mesum itu. Ah Pui, aku bukan orang mesum itu. Saya seorang pemuda yang baik dan ceria, kata Muyu dengan nada serius. Kamu, kamu, kamu masih di sini. Lepaskan tanganku. Apakah kamu tidak takut aku akan meminta seseorang untuk menangkapmu? Miaoyuan teringat saat dia terlihat telanjang. Wajahnya langsung memerah, dan dia dengan marah menegurnya. Kalau begitu kamu bisa datang dan menangkapku. Paling-paling, kita akan ditemukan bersama. Lalu aku akan membeberkanmu, dan kita semua akan selesai bersama. Muyu tertawa, tapi tidak melepaskannya. Dia menyadari bahwa ketika Miaoyuan berbicara, bahkan ekspresinya sangat mirip dengan Tianran. Miaoyuan dengan marah menatap Muyu. Ancaman Muyu sangat efektif terhadapnya. Jika para tetua mengetahui tentang kepemilikan Liontin Gyok ini, dia pasti akan dihukum oleh sekte debu merah. Lalu apa yang kamu inginkan? Miaoyuan dengan marah bertanya dengan suara rendah. Aku hanya ingin pergi keluar bersamamu. Muyu berkata dengan sangat polos. Tidak, kamu masuk tanpa izin ke sekte debu merah kami. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Miaoyuan berkata dengan serius. Oh, jadi begitu. Maka kamu akan berada di luar, dan aku akan berada di dalam. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku tidak akan melepaskannya. Mari kita tunggu sampai subuh. Kata Muyu. Kamu tidak tahu malu. Wajah Miaoyuan memerah, dan dia sedikit cemas. Jika mereka menunggu sampai fajar, maka mereka akan terekspos. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya mengangguk. Bagus. Kalau begitu cepat keluar. Juga, ketika kamu keluar, kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepadaku. Mengapa anda masuk tanpa izin ke sekte debu merah kami? Yah, baiklah. Kita semua berada di pihak yang sama. Muyu terkeke, melepaskan tangannya, dan keluar. 667. Itu hanyalah pedang biasa, bukan salah satu dari sembilan pedang surgawi. Mantra debu merah mengalir di pedang, dan cahaya merah muda bermekaran di bilahnya. Bukankah tidak bijaksana menggunakan pedangmu di sini? Anda akan mengekspos diri anda sendiri. Muyu dengan baik hati mengingatkan. Miaoyuan menatap Muyu dengan marah. Bunga teratai tiba-tiba muncul di tangannya. Seutas benang tipis keluar dari tengah bunga teratai dan mekar di lengan Muyu, mengikat erat lengan Muyu ke lengannya. Hei, jangan seperti ini. Kita semua adalah anak-anak yang baik, bukan? Muyu sedikit berjuang. Meski energi spiritual bunga teratai sangat kuat, bukan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Budidaya Miaoyuan saat ini tidak setinggi Muyu, tetapi Muyu tidak segera melepaskan ikatannya. Dia masih memiliki beberapa hal untuk ditanyakan pada Miaoyuan. Petui, menerobos masuk ke dalam sekte debu merah dan mengintip ke arah kita yang sedang mandi. Dia jelas bukan orang baik. Miaoyuan mendengus dan mengambil kembali liontin giok itu. Susunan pertahanan secara bertahap kembali ke keadaan semula dan menghilang. Muyu berseru, siapa yang membuatkan liontin giok ini untukmu? Bayangan pedang, angin debu, atau pohon mati yang selalu hijau? Ekspresi Miaoyuan berubah, dan dia membantah, tidak, tidak ada yang membuatkannya untukku. Ini adalah, artefak suci sekteku. Muyu tertawa datar, jika sekte debu merah bisa membuat liontin giok misterius seperti itu, maka itu akan menjadi aneh. Di satu sisi, liontin giok ini seperti batu rune formasi. Hanya saja batu rune formasi dapat menghancurkan banyak formasi, namun liontin giok ini khusus dibuat untuk formasi pelindung sekte debu merah. Artefak suci, saya yakin Deadwood Evergreen cocok untuk Anda, kata Muyu sambil tersenyum. Tuan Muyu adalah orang yang sangat serius, dia tidak tampak seperti seseorang yang akan membuat liontin batu giok. Deadwood Evergreen adalah orang yang sangat berbakti, dia akan melewati api dan air untuk Miaoyuan, apalagi membuat liontin giok. Tidak, itu bukan dia. Saya tidak bisa melibatkan dia. Ah iya, tidak, tidak. Mata Miaoyuan mengelak, dan cara dia berbohong persis sama dengan mata Tianran. Pesona keduanya sangat mirip sehingga pada titik tertentu, Muyu mengira orang di depannya adalah Tianran. Muyu tiba-tiba sangat merindukan Tianran. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Tianran saat ini. Tapi tepat pada saat ini, suara siulan tajam terdengar dari jauh. Wajah Miaoyuan memucat. Oh tidak, itu senior yang bertugas. Siapa di sana? Aura kuat dari tahap sintesis bentuk langsung menimpa Muyu dan Miaoyuan. Kemudian, banyak bunga teratai melayang di udara, menerangi seluruh langit. Muyu dan Miaoyuan, yang tidak dapat mengelak tepat waktu, juga diterangi. Adik Yuyan, kenapa kamu ada di sini? Siapa orang ini? Wanita ini berpakaian hitam, dan dia seperti bunga teratai hitam yang mekar di malam yang gelap. Ah, kakak senior Namong, aku, aku, Miaoyuan kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada kakak senior Namong ini bahwa muncul di luar sekte debu merah di tengah malam dan memiliki hubungan ambigu dengan seorang pria melanggar aturan sekte. Wanita berpakaian hitam ini bernama Namong Jing. Dia melirik Miaoyuan, dan wajahnya berubah. Adik junior, apakah kamu dan pria ini? Muyu menggelengkan kepalanya. Kekuatan roh hitam melonjak di tangannya, dan dia melepaskan bunga teratai yang mengikatnya. Lalu, dia berbalik dan meraih leher Miaoyuan. Dia berpura-pura galak dan tertawa. Huff, jangan datang. Gadis ini terkena spring blossom skater milikku, dan aku bahkan belum berhubungan intim dengannya. Saya tidak berharap Anda datang dan ikut campur. Sungguh sial. Aku memperingatkanmu. Jangan datang, atau aku akan membunuhnya. Hah, Miaoyuan tidak bereaksi. Tangan Muyu menggambar tanda formasi dan menutup mulut Miaoyuan. Miaoyuan mengerang dan tidak dapat berbicara. Wajah Namong Jing dipenuhi amarah. Bunga musim semi menyebar. Pantas saja kakak mudaku terlihat sangat aneh. Anda benar-benar memberi obat semacam ini kepada kakak muda saya. Anda meminta kematian. Cepat lepaskan kakak mudaku, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Spring blossom skater adalah afrodisiak yang kuat. Itu khusus digunakan untuk melakukan perbuatan antara laki-laki dan perempuan. Huff, mati tanpa tempat pemakaman. Tidaklah buruk menyeret seorang dewi bersamaku. Muyu tertawa. Sekarang dia ditemukan oleh Namong Jing, jika dia melarikan diri, Miaoyuan akan mendapat masalah. Miaoyuan tidak akan bisa menjelaskan mengapa dia ada di sini. Mungkin masalah Leontine Giok itu akan diketahui, dan Miaoyuan akan dihukum oleh sekte tersebut. Meskipun hal ini tidak akan terjadi setelah dia meninggalkan ruang waktu ini. Tapi mengira Miaoyuan menyelinap keluar untuk menemui ayah Deadwood atau Tuan Muyu, dia tetap memutuskan untuk membantu Miaoyuan kali ini. Tak tahu malu, apakah kamu orang mesum yang mengintip dewi mandi hari itu? Suara Namong Jing sangat keras. Banyak orang yang mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Muyu memutar matanya. Dia tidak melakukan apapun dengan sengaja. Kenapa dia selalu memanggilnya mesum? Sungguh tidak enak mendengarnya. Namun pada akhirnya, dia tetap berkata dengan enggan, Ya, akulah itu, itu, pengagum bunga itu. Orang cabul tetaplah orang mesum. Pengagum bunga, berikan aku hidupmu. Namong Jing meraung. Dia telah mengirimkan sinyal, dan banyak murid perempuan dari Sekte Debu Merah muncul di sekitar mereka. Mereka semua memelototi Muyu. Untungnya, hal-hal ini bisa dihapus. Kalau tidak, akan sulit dijelaskan. Muyu menghibur dirinya sendiri dan meninggikan suaranya. Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, aku akan segera membunuhnya. Muyu dengan cepat mundur bersama Miaoyuan tanpa ragu-ragu. Orang-orang yang datang semuanya berada pada tahap pemutusan roh dan tahap integrasi tubuh. Jika para tetua tahap kesengsaraan dari Sekte Debu Merah keluar, mereka akan tamat. Dengan ketukan kakinya, Muyu dan Miaoyuan menghilang dari tempat mereka berdiri. Kemudian, Rune muncul dari tubuhnya sekali lagi. Dia telah melemparkan susunan tembus pandang, menutupi mereka berdua saat mereka menghilang di malam hari. Meskipun tingkat kultifasinya hanya pada tahap pemutusan roh, dia tidak kekurangan harta. Dia jauh lebih cepat dibandingkan mereka yang berada di tahap integrasi tubuh. Tapi Namong Jing juga sangat cepat dan mengejarnya. Lepaskan saya, Miaoyuan, yang disandra oleh Muyu, mengeluarkan suara terdam. Muyu melepaskan Miaoyuan dan berbisik, kita berada di kapal yang sama. Jangan menimbulkan masalah. Miaoyuan menyadari bahwa Muyu membantunya menutupi, jadi dia tidak melakukan apapun. Miaoyuan ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, di sebelah kiri, medan di sana curam. Lebih mudah untuk mundur. Muyu berbelok ke kiri dan pergi ke hutan batu. Dia melambaikan tangannya dan beberapa pangkalan formasi ditempatkan di dinding batu. Formasi ilusi segera menutupi area tersebut. Pada saat ini, Namong Jing menyerbu ke dalam formasi ilusi Muyu dan menabrak di dalam. Muyu menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari Namong Jing. Ketika Namong Jing melepaskan diri dari formasi ilusi, Muyu dan Miaoyuan sudah lama pergi. Di sebuah bukit jauh dari sekte debu merah, Muyu dan Miaoyuan duduk di tanah. Ada api di tengahnya. Xiao Suai pergi berburu ke linci liar dan memanggangnya. Hampir saja, hampir saja. Jika tetua Ruosu yang galak itu datang, aku tidak akan bisa melakukan apapun. Muyu menyeringai sambil memberikan sepotong kaki kelinci panggang kepada Miaoyuan. Miaoyuan tidak menerimanya. Dia menatap Muyu dari awal sampai akhir. Baru sekarang dia berbicara. Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke sekte debu merah kami? Mengapa kamu melakukan hal tercelah seperti itu? Muyu menepuk kepalanya dan berkata tanpa daya, aku tidak tercelah. Aku kebetulan lewat dan tidak sengaja jatuh dari langit. Omong kosong, sekte debu merah kami memiliki formasi perlindungan yang kuat. Tidak ada yang bisa masuk dari luar, dan tidak ada yang bisa jatuh dari langit. Sebaiknya kau jujur, kalau tidak. Atau apalagi, atau aku akan menggigit tangan yang memberiku makan. Aku memang membantumu. Muyu tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia sudah dicari oleh sekte debu merah sebagai bandit bunga. Situasinya sudah sangat buruk. Satu orang lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Kurangnya satu orang akan membuat perbedaan. Aku tidak butuh bantuanmu. Miaoyuan mendengus. Dia tampak seperti hanya beberapa tahun lebih tua dari Muyu, dan budidayanya tidak setinggi Muyu. Namun, dia masih terlihat sedikit naif. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu tidak membutuhkan bantuanku. Setelah kita selesai makan, aku akan pergi. Kamu bisa mencari kekasih kecilmu, Deadwood Evergreen. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Muyu mengangkat bahu dan menggigit daging. Namun, dia melirik ke arah Xiao Suai dan melihat bahwa Xiao Suai tidak makan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Suai, kenapa kamu tidak makan? Jika kamu memakannya, itu akan keluar dari mulutmu ketika kita pergi dan kemudian hidup kembali. Coba pikirkan, jika kamu mencernanya dan mengubahnya menjadi gumpalan. Lalu apa yang akan keluar dari mulutmu? Xiao Suai tertawa jahat. Wajah Muyu berubah menjadi hijau. Dia buru-buru memuntahkan daging di mulutnya dan berkumur. Deskripsi Xiao Suai terlalu menakutkan. Deadwood Evergreen bukan kekasih kecilku. Miao Yuyan membalas. Ah, kamu bukan. Ayah, maka kamu adalah Jian Ying Chen Feng. Muyu merasa sedikit kasihan pada ayah Deadwood. Namun, di satu sisi adalah tuannya, dan di sisi lain adalah ayah kayu matinya. Muyu merasa sulit memutuskan siapa yang harus dia bantu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya dan mengabaikan masalah tersebut. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jian Ying Chen Feng adalah orang yang hebat. Bagaimana dia bisa mengenalku? Miao Yuyan memelototi Muyu. Eh, lalu apakah kamu kenal Feng Hao Chen? Muyu bertanya lagi. Siapa Feng Hao Chen? Mengapa saya harus mengenalnya? Kenapa kamu begitu aneh? Miao Yuyan bertanya dengan bingung. Muyu membuka mulutnya. Ah, saat ini, Miao Yuyan mungkin belum bertemu Feng Hao Chen. Lupakan, lupakan saja. Aku tidak peduli siapa kekasih kecilmu. Tahukah kamu di mana orang-orang dari gerbang neraka bisa ditemukan di sekitar sini? Muyu datang ke sini untuk mencari Gui Xiaoming. Momo-mong, apakah Gui Xiaoming mengetahui siapa yang mencuri konvergensi jiwa atau tidak? Muyu masih belum tahu. Kamu dari gerbang neraka. Seru Miao Yuyan. Bah, apa gerbang neraka? Apakah orang-orang dari gerbang neraka setampan aku? Muyu mengerutkan bibirnya. Itu benar. Gerbang neraka tidak ada. Tapi kamu juga tidak, kata Miao Yuyan terus terang. Ai, kamu, Muyu sedikit tidak senang. Mengapa istri majikannya begitu belak-belakan? Itu terlalu menyakitkan. Bagaimanapun, terima kasih telah membantuku kali ini. Jika kamu ingin menemukan orang-orang dari gerbang neraka, aku sarankan kamu pergi ke kota Dingyang. Setiap kota memiliki stasiun pemancar delapan gerbang kita. Atau pergi saja ribuan mil ke utara dan Anda akan melihat lubang pembuangan yang dipenuhi energi gelap. Itulah gerbang neraka. Miao Yuyan berdiri, lalu terbang ke langit dan menghilang. Muyu tidak menghentikannya. Awalnya, dia ingin mengikuti Miao Yuyan untuk menemui Deadwood Daddy atau tuannya. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Saat ini, menemukan Gui Xiaoming lebih penting. Dia menoleh dan melihat Xiaosuai dengan gembira menggerogoti seekor kelinci. Dia bertanya dengan heran, Xiaosuai, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kamu makan kelinci, kamu akan mencernanya di mulutmu? Tidak apa-apa. Aku lapar. Aku tidak peduli lagi. Mulut Xiaosuai dipenuhi daging kelinci saat dia bergumam. Kau berbohong padaku, kan? Tidak, itu benar. Kamu pasti berpikir untuk memelihara kelinci ini untuk dirimu sendiri. Tidak, kelinci itu terlalu kecil. Aku tahu kamu berbohong. Saya ingin kaki kelinci juga. Muyu dan Xiaosuai berebut daging kelinci, tetapi sebuah berita telah menyebar seperti api di dunia budidaya. 668 Jadi, ada pemerkosa yang muncul di Sekte Debu Merah. Ya, ku dengar dia bahkan mengintip ketiga orang suci yang sedang mandi. Tadi malam, dia bahkan lebih berani dan langsung menculik seorang saintes. Bagaimana dia bisa memasuki Sekte Debu Merah? Apakah Anda yakin ini benar? Tanpa keraguan, cucu tetangga ipar ketiga saya adalah murid dari Sekte Debu Merah. Ini sepenuhnya benar. Benar, itu tidak mungkin palsu. Sekte Debu Merah telah mengeluarkan hadiah 5 juta batu roh untuk penangkapan pemerkosa. Kota Ding yang tidak jauh dari Sekte Debu Merah. Ketika Muyu memasuki kota, dia menemukan bahwa orang-orang dari Sekte Debu Merah sedang melakukan penyelidikan di sana. Sekarang Miao Yuyan telah diculik oleh pemerkosa, tidak hanya menyebabkan kegemparan di seluruh Sekte Debu Merah, tetapi juga menyebabkan kegemparan di seluruh dunia budidaya. Banyak orang dengan cita-cita luhur menonjol dalam kemarahan yang benar, bersumpah untuk menangkap pemerkosa dan membawanya ke pengadilan, menyelamatkan Perihong Chen dari jurang penderitaan. Potret Muyu terpampang di seluruh jalan dan gang. Sesekali, salah satu dari mereka akan meniup wajahnya saat dia berjalan di jalan. Sial, tidak bisakah mereka mempekerjakan seseorang dengan kemampuan menggambar yang lebih baik? Bagaimana mereka bisa menangkapku ketika mereka melukisku seperti ini? Juga, saya jelas seorang pecinta bunga yang baik. Bagaimana saya bisa menjadi pemerkosa di sini? Muyu bergumam dengan tidak senang sambil mengulurkan tangan untuk mengambil poster buronan yang tertiup angin. Itu benar, mustahil untuk menangkapmu ketika kamu dilukis seperti ini. Kamu tidak begitu tampan. Siaosuai berkata sambil memeriksa potret itu dengan cermat. Kamu mau mati. Aku lebih tampan daripada potretnya. Oke. Muyu tanpa ekspresi menatap Siaosuai. Oh. Muyu mengangkat alisnya. Aku akan mengurus stick drumnya untuk saat ini. Ah. Saya telah melihat lebih dekat. Muyu, kamu memang lebih tampan daripada potretnya. Siaosuai segera tersenyum manis. Apa yang kamu bicarakan? Dragonfin mengayunkan ekornya. Aku membenci kalian berdua. Singkatnya, terlepas dari apakah Muyu lebih tampan atau potretnya lebih tampan, potret ini hampir sama dengan Muyu. Muyu hanya bisa menggunakan pola susunan untuk menyamarkan dirinya lagi, mencoba yang terbaik untuk menyamarkan dirinya sebagai pejalan kaki. Dia merasa tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasnya kemanapun dia pergi. Setelah bertanya kepada seseorang di jalan, Muyu menemukan lokasi stasiun relay orang-orang gerbang neraka di kota Dingyang. Karena itu, dia dengan cepat sampai di pintu masuk halaman yang kosong dan agak menakutkan. Stasiun penghubung delapan gerbang lainnya semuanya merupakan loteng mewah yang khusus melakukan bisnis. Hanya stasiun pemancar gerbang neraka yang seperti aula peringatan bagi orang mati. Kelihatannya menakutkan. Stasiun pemancar gerbang neraka terletak di sebuah gang kecil. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di gang. Agaknya, tidak ada yang datang ke sini untuk berjalan-jalan. Stasiun relay dikelilingi oleh aura hantu yang pekat. Aura hantu ini mungkin berguna bagi orang lain, tetapi bagi Muyu, itu hanyalah makanan bagi muling. Dia langsung memasuki stasiun relay. Bahkan sebelum dia mengambil dua langkah, orang Jepang sudah melompat keluar. Berhenti, ini adalah tempat suci bagi orang-orang di gerbang neraka. Blah-blah, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pidato pembukaannya, Muyu langsung menggunakan kayu jiwa dewa untuk mengendalikan orang Jepang di tahap keluar tubuh ini. Setelah itu, beberapa orang Jepang lainnya bergegas keluar. Mereka terlalu lemah dan tidak menarik perhatian Muyu. Bagaimanapun, stasiun relay terletak di kota penting. Nyaman bagi orang untuk menerima bangsanya sendiri. Tingkat budidaya orang-orang yang ditempatkan di stasiun relay umumnya tidak tinggi. Rasanya sangat jarang orang Jepang out of body stage muncul di sini. Apakah Gui Cherishing Life datang ke sini? Kayu jiwa dewa Muyu tidak bisa dianggap enteng. Saya tidak mengenal siapapun yang menghargai hidup mereka, tetapi seorang kultifator tahap integrasi tubuh datang ke sini tiga hari yang lalu. Namun, dia pergi tanpa mengatakan apapun. Kultifator tahap keluar tubuh dari sekte hantu berkata dengan jujur. Tidak mengatakan apa-apa. Muyu merenung sejenak. Gui Cherishing Life mungkin muncul di tempat ini setelah jatuh dari celah ruang waktu. Namun, dia memilih langsung pergi dan bahkan tidak menjelaskan niatnya. Jika tebakan Muyu benar, Gui Cherishing Life harus memahami bahwa jika dia ingin tahu siapa yang mencuri pemindahan jiwa, dia tidak dapat memperingatkan sesama anggota sekte di ruang waktu ini bahwa pemindahan jiwa akan segera terjadi. Hilang. Jika tidak, begitu orang-orang di ruang waktu ini menerima peringatan bahwa seseorang akan mencuri pemindahan jiwa, mereka mungkin akan menjaganya dengan ketat. Pada saat itu, pencurinya tidak akan berhasil. Setelah kembali ke ruang waktu semula, mereka masih tidak tahu di mana pemindahan jiwa itu berada. Ini adalah masalah dua ruang waktu yang berbeda. Jika Gui Cherishing Life ingin mengetahui identitas pencurinya, dia tidak dapat mengganggu kemajuan ruang waktu ini. Ini sedikit merepotkan. Dia tidak tahu ke mana perginya Gui Cherishing Life. Oleh karena itu, dia tidak mungkin mengetahui siapa yang dicari Gui Cherishing Life. Mungkinkah dia diam-diam pergi ke gerbang neraka? Muyu tidak dapat memperoleh informasi apapun dari orang-orang dari gerbang neraka. Dia awalnya ingin membunuh orang-orang dari gerbang neraka. Namun, dia berpikir bahwa dia tidak dapat mengganggu ruang waktu ini. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghapus ingatan mereka. Menurut orang-orang dari gerbang neraka, dia berencana menuju ke gerbang neraka untuk menyelidikinya. Muyu telah bertransmigrasi 34 tahun yang lalu. Dalam 34 tahun ini, ketiga benua tidak banyak berubah. Meskipun Muyu sudah lama berada di tiga benua, dia sebenarnya bisa menghitung jumlah tempat yang pernah dia kunjungi. Muyu belum pernah ke lokasi gerbang neraka sebelumnya. Dia samar-samar bisa mengingat perkiraan arahnya. Namun, setelah dia meninggalkan kota Dingyang, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan lain. Dia tersesat. Apa-apaan ini, aku tersesat kemanapun aku pergi. Tidak bisakah mereka membiarkanku melakukan perjalanan dengan benar? Muyu bergumam. Dia awalnya berpikir apakah dia harus kembali ke kota Dingyang untuk menangkap orang Jepang untuk memimpin. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang ingin dia lakukan, itu terkait dengan orang-orang dari gerbang neraka. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Jika hilangnya orang Jepang ini menarik perhatian orang-orang dari gerbang neraka, itu akan menunda rencana pencuri sage yang sangat kuat. Kalau begitu, dia akan datang tanpa bayaran. Menurutmu bagaimana pencuri sage berhasil menyelinap ke gerbang neraka? Gerbang neraka pasti memiliki keberadaan tahap melewati kesengsaraan. Jiwa kembali ke hati adalah harta mereka yang paling berharga. Sungguh menakjubkan bisa dicuri, kata Xiao Suai. Sulit untuk mengatakannya. Bisa jadi dia adalah salah satu orang dari gerbang neraka. Long Teng menebak, seharusnya bukan salah satu orang dari gerbang neraka. Jika salah satu dari mereka yang mencurinya, mereka pasti tahu siapa orang ini. Namun, dari nada bicara Gui Piming dan saudara kembarnya, mereka bahkan tidak tahu siapa orang ini, tebak Muyu. Dia saat ini terbang menuju utara sesuai dengan arah yang ditunjukkan Miao Yuyan. Namun, seribu mil sebenarnya hanya masalah beberapa jam bagi Muyu. Namun, pada akhirnya dia tetap mengambil jalan yang salah. Sungguh tak tertahankan membiarkan seseorang yang tidak tahu arah berkeliaran di tempat asing. Namun, saat dia berjalan, dia menjadi semakin akrab dengan daerah sekitarnya. Ah, Muyu, bagaimana kamu bisa sampai di lembah ayah kayu mati? Xiao Suai berteriak kaget. Muyu menggaruk hidungnya. Aku bertanya-tanya mengapa jalan ini begitu familiar. Jadi begini. Dia berdiri di luar lembah Deadwood dengan perasaan campur aduk. Dia teringat kembali saat pertama kali dia masuk ke lembah Deadwood. Dia tidak tahu apa-apa dan langsung menerobos masuk. Dia bahkan merampok kediaman Deadwood Daddy. Namun, saat ini, lembah Deadwood bukanlah tempat dengan atmosfer yang buruk. Bahkan memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih. Pemandangannya menyenangkan. Deadwood Daddy belum merenovasi tempat ini. Karena kita sudah di sini, ayo masuk dan lihat apa yang terjadi. Kita juga bisa melihat Deadwood Daddy secara diam-diam. Kata Muyu sambil bergegas ke lembah. Tidak ada formasi di lembah. Sebuah sungai jernih mengalir dan mengalir mengelilingi lembah. Namun, ketika Muyu tiba di tempat di mana pohon iblis surgawi dulu berada, dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda pohon iblis surgawi. Apa yang sedang terjadi? Deadwood Daddy belum datang ke sini. Muyu bergumam. Pohon setan surgawi ditransplantasikan dari tempat lain. Renovasi juga dilakukan setelah Miao Yu yang dipenjara oleh Sekte Debu Merah. Tampaknya lembah ini masih merupakan tempat tanpa pemilik. Sayang sekali, saya ingin melihat seperti apa Deadwood Daddy 34 tahun yang lalu. Muyu berkata dengan sedikit penyesalan. Namun, saat dia hendak meninggalkan lembah, aura kuat tiba-tiba datang dari jauh. Kemudian, seluruh lembah menjadi agak sepi. Aura ini sangat familiar. Muyu dengan cepat menyadari siapa orang itu. Ya Tuhan, itu ayah kayu mati. Muyu sangat bersemangat. Ketika dia melihat Deadwood Daddy lagi, dia benar-benar ingin berlari dan memeluknya erat-erat. Tapi dia menahan diri, menemukan sebatang pohon, dan diam-diam bersembunyi. Orang dengan Deadwood Daddy adalah Miao Yu Yan. 34 tahun yang lalu, Deadwood masih sangat muda dan tidak terlihat ceroboh. Jika bukan karena rambut hijaunya, dia sebenarnya akan sedikit tampan. Muyu tidak pernah tahu usia sebenarnya ayah Deadwood. Ini karena sangat sulit untuk mengetahui usia seorang kultifator. Setidaknya, mustahil untuk membedakannya dari penampilan mereka. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari sekte Danding yang tahu cara menggunakan herbal untuk menjaga penampilan mereka. Leng Bing Sui, yang terlihat sangat muda, telah hidup selama 70 atau 80 tahun. Yang mengejutkan Muyu adalah Deadwood Daddy benar-benar tersenyum. Deadwood Daddy seringkali tidak memandang Muyu dengan baik. Dia selalu memarahi dan meremehkannya sampai mati. Biasanya, jika Muyu bisa melihat Deadwood Daddy tersenyum, itu jarang terjadi seperti matahari terbit dari barat. Namun, di samping Miao Yu Yan, Deadwood Daddy sebenarnya tersenyum sangat lembut. Tatapan lembut seperti itu hampir membuat Muyu tidak bisa mengenalinya. Aku tidak terbiasa. Menurutku senyuman ayah sangat menakutkan. Muyu merasa tidak nyaman. Muyu belum pernah melihat ekspresi penuh kasih sayang seperti itu sebelumnya. Saya juga berpikir lebih baik dia menjadi sedikit lebih serius. Dragon Finn sering diancam oleh ayah untuk memurnikan obat. Meski tidak nyata, Dragon Finn masih merasa ketakutan setiap saat. Deadwood dan Miao Yu Yan keduanya mendarat di puncak gunung di samping lembah dan menemukan batu untuk diduduki. Ah, Deadwood, jadi ini tempat yang ingin kamu ajak aku datangi. Tempat ini sangat indah. Jika saya tinggal di sini di masa depan, saya pasti akan sangat bahagia. Miao Yu Yan terkikik. Deadwood tersenyum dan mengangguk. Jika, kamu, seperti, aku, bisa, merenovasi, tempat ini. Rumah impianmu, bagaimana? Muyu hampir lupa bahwa Deadwood Daddy dulunya adalah orang tua yang gagap. Mungkin Deadwood Daddy memilih tempat ini saat itu karena kata-kata Miao Yu Yan yang tidak disengaja. Biarkan aku berpikir. Aku berharap untuk tinggal di pohon besar. Saat aku berjalan keluar, aku akan melihat pohon kecil dan indah terbentang di seberang sungai kecil ini. Dengan begitu, aku bisa mendengarkan kicauan burung setiap hari, memperhatikan air. Mengalir, dan bercocok tanam di bawah pohon. Sungguh indah kehidupannya, Miao Yu Yan menjelaskan dengan penuh semangat. Mem, aku tahu. Deadwood Daddy masih tersenyum. Muyu menghela nafas sedikit. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, namun pendengar yang melakukannya. Deadwood Daddy kemudian membuat deskripsi Miao Yu Yan menjadi kenyataan. 669 Hubungan saat ini antara Deadwood dan Miao Yu Yan lebih seperti Deadwood naksir Miao Yu Yan secara sepihak, sementara Miao Yu Yan hanya memperlakukan Deadwood sebagai teman. Muyu merasa bahwa Miao Yu Yan sebenarnya cukup naif. Mungkin dia tidak mengerti apa itu cinta. Sama seperti Tian Ran, dia juga sangat naif. Dia sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Saat itu, dia bahkan mengajari Muyu untuk mengejar Lanlinger. Kbedon yang menyedihkan itu, Muyu masih tidak bisa melupakan ditendang oleh Lanlinger. Deadwood dan Miao Yu Yan berjalan-jalan di sekitar lembah, sementara Muyu menatap pria di lembah dari pepohonan di tebing. Ini adalah pria yang memberi Muyu kesempatan kedua dalam hidup dengan Bloods Routing the Sky. Muyu memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya ketika dia tiba-tiba melihat dirinya yang masih muda. Muyu, bukankah kita akan menanyakan arah? Jika kita tidak menemukan Gui Cherishing Life, konversi jiwa akan dicuri. Long Tang mengingatkan. Tapi kita tidak bisa menanyakan arah pada Deadwood Daddy, kan? Dia belum mengenali kita, tapi Miao Yu Yan ada di sisinya. Sekarang dunia budidaya dihebohkan dengan berita tentang seorang cabul yang menculik seorang peri. Akan aneh jika dia tidak ditampar oleh Pastor Deadwood. Kata si tampan kecil. Ini memang masalah. Ayo tinggalkan tempat ini. Muyu mengangguk. Dia sudah sangat puas bisa melihat Deadwood Daddy lagi di sini. Sekarang, dia hanya bisa menemukan Gui Cherishing Life dan mencari tahu keberadaan Soul Conversion. Hanya dengan begitu dia bisa menggunakan konversi jiwa untuk menyelamatkan Deadwood Daddy. Dia dengan hati-hati keluar dari lembah di sepanjang pepohonan. Kemudian, dia keluar dari pepohonan dan langsung melayang ke langit. Namun, Muyu tidak pernah menyangka bahwa saat dia hendak pergi, riak misterius tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan menghalanginya. Itu adalah pola formasi. Ayah kayu mati. Muyu sedikit terkejut. Saat dia datang barusan, dia tidak menyadari adanya formasi di lembah. Jelas, keterampilan formasi Deadwood Daddy jauh di atas Muyu. Bahkan Muyu tidak menyadari formasi yang dia buat. Kamu, siapa kamu? Pohon mati menatap Muyu dengan ekspresi tidak ramah. Senyuman di wajahnya sudah lama hilang dan digantikan oleh ekspresi marah. Tampaknya dia sangat tidak senang karena kencannya diganggu oleh pihak ketiga. Muyu tidak memperhatikan pola susunan pohon mati, tetapi pohon mati juga tidak memperhatikan di mana Muyu bersembunyi di lembah. Hal ini membuat sikap pohon mati terhadap Muyu semakin suram. Muyu juga melihat Deadwood Daddy di depannya, dan perasaan rumit muncul di hatinya. Dia sangat ingin mengatakan yang sebenarnya pada Deadwood Daddy dan menceritakan semua yang akan terjadi di masa depan. Tapi Deadwood Daddy tidak mengenalnya, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Halo, senior, saya tidak sengaja menerobos masuk. Saya akan pergi sekarang. Muyu tidak bisa memberitahu Deadwood Daddy terlalu banyak karena ada banyak hal yang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Selain itu, dia telah memasuki ruang dan waktu ini beberapa kali. Untuk berjaga-jaga, dia tidak bisa melakukan terlalu banyak kontak dengan orang-orang di ruang dan waktu ini. Eh, kau bajingan tak tahu malu yang mengintipku saat sedang mandi. Miao Yuyan juga datang ke sisi pohon mati dan menunjuk ke arah Muyu dengan heran. Muyu membuka mulutnya. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kau lah yang mengintip pemandian Yuyan. Pohon mati itu berhenti tergagap, dan aura pembunuh memenuhi udara. Suhu di sekitarnya tampaknya telah turun dengan cepat, dan niat membunuh yang samar mengunci Muyu. Muyu menggigil. Saat ini, Deadwood Daddy bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dalam hal keterampilan arai, Muyu bukan tandingannya. Tidak, ini semua salah paham. Itu, nyonya, oh tidak, peri Yuyan, saya bilang itu semua salah paham. Muyu buru-buru menjelaskan. Mengintip pemandian Yuyan dan masih salah paham. Wajah pohon mati itu sudah dipenuhi amarah. Pola susunan di sekitar mereka tiba-tiba membeku, dan kekuatan yang kuat menyelimuti Muyu. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Muyu tidak bisa membebaskan diri tepat waktu. Saya tidak sengaja terjatuh pada hari itu. Jika saya punya pilihan, saya pasti tidak akan jatuh ke kolam saintes. Muyu berkata dengan getir. Bocah bodoh, kamu layak mati. Kabut hijau beracun muncul di tangan pohon mati, dan langsung menyebar ke segala arah, menyelimuti Muyu. Muyu mengeluh tanpa henti. Berkonflik dengan Deadwood Daddy adalah hal terakhir yang ingin dia hadapi. Miau Yuyan adalah orang yang paling dipedulikan ayah Deadwood. Jika dia mengetahui bahwa Muyu adalah pencuri bunga, Muyu pasti akan dikuliti hidup-hidup. Senior, tolong dengarkan aku. Saya orang baik. Muyu ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Benar-benar kebetulan dia melihat nyonya mandi. Siapa sangka dia masih terhalang oleh pohon mati sekarang. Lampu hijau menyala di tangannya, menghilangkan semua kabut beracun yang mengelilinginya. Kemudian, dia buru-buru menarik dirinya keluar dan berlari keluar, tetapi pola susunan terkutuk itu menghalanginya lagi. Orang yang baik, pergi dan jelaskan kepada Raja Neraka bahwa kamu adalah orang baik. Pohon mati itu melambaikan tangannya, penuh dengan niat membunuh. Pola susunannya berubah menjadi rantai yang memenuhi langit, dan setiap rantai diliputi lampu hijau, menyerang Muyu. Peri Yuyan, cepat dan bantu saya menjelaskan. Jika ada yang ingin kau katakan, mari kita bicara baik-baik. Tidak sopan melakukan tindakan fisik. Alat jiwa Helian Kong di tangan Muyu menyala, melindungi tubuhnya. Pedang klon bayangan merespons dan memblokir rantai yang mendekat, tetapi rantai pohon mati itu terlalu kuat. Muyu masih belum bisa sepenuhnya menetralisir kekuatan besar itu, dan langsung tersapu. Pada puncaknya, Deadwood Daddy mengandalkan skill arai miliknya. Bahkan Bai Jie tidak berani memprovokasi dia, apalagi Muyu. Sekarang, Deadwood Daddy bisa dianggap penyanyang. Rantai pohon mati itu seperti bayangan, dan dalam sekejap, Muyu terikat erat seperti pangsit. Muyu mencoba membebaskan diri dua kali, tetapi sia-sia. Chang Ching, jangan bunuh dia. Mungkin dia tidak melakukannya dengan sengaja. Miao Yuyan ragu sejenak, lalu buru-buru berkata. Benar, benar. Kami benar-benar tidak bermaksud menonton perimandi, suai kecil menyetujui. Muyu benar-benar tidak ingin bertengkar dengan Deadwood Daddy. Pertama, mustahil untuk mengalahkannya. Kedua, dia tidak ingin ada konflik dengan Deadwood Daddy. Orang di depannya ini sangat penting baginya. Ia berharap setelah kembali ke ruang waktu ini, ia bisa rukun dengannya. Yuyan, aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan hal yang tidak pantas padamu. Bajingan ini harus membayar harganya. Ekspresi pohon mati itu sangat tegas. Pola susunan tiba-tiba berubah menjadi domen paling murni, menutupi seluruh tubuh Muyu. Tidak ada jalan keluar. Pada saat ini, pohon mati telah memahami domen keterampilan susunan yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang di alam kenaikan besar. Kali ini, dia serius. Muyu ditekan oleh kekuatan domen keterampilan arah ini sampai dia tidak bisa bernapas. Dia buru-buru melingkarkan lengan muling, menyaring semua gas beracun. Kemudian, dengan cepat, dia bergabung dengan muling, melepaskan diri dari celah rantai besi. Tatapan pohon mati itu membeku. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat melarikan diri dari domen keterampilan susunannya. Dengan domen kahlian susunannya, dia tidak pernah gagal menjebak siapapun. Siapa sangka saat ini akan dirusak oleh orang tak dikenal? Senior, ini benar-benar salah paham. Muyu sebenarnya sangat sulit untuk menolak domen keterampilan arah Deadwood Daddy. Bagian yang kuat dari domen, tidak ada jalan keluar, adalah bahwa domen tersebut mengandung racun paling mengerikan di dunia. Hal ini dapat merusak energi spiritual para penggarap diri. Banyak orang tidak dapat menolaknya. Meskipun racun ini tidak berguna bagi Muyu, itu tetaplah sebuah domen. Dengan aturan domen pohon mati, bahkan jika Muyu kebal terhadap racun, tekanan kuat semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh Muyu. Siapa kamu? Pohon mati itu tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap mata, wilayah kekuasaannya berubah menjadi segala jenis racun mematikan. Dia ingin menggunakan racunnya untuk menyingkirkan Muyu. Senior, aku, aku, aku muridmu. Muyu secara langsung melewati racun yang berakibat fatal bagi para pembudidaya diri. Namun, dia masih tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya berteriak. Murid, haf, tidak ada seorang pun yang berhak menjadi muridku. Saya tidak pernah menerima murid. Kata pohon mati itu dengan arogan. Muyu menepuk kepalanya. Dia tahu bahwa kata-kata kosong tidak ada gunanya, jadi dia mengeluarkan banyak racun dan melemparkannya. Kalau begitu lihatlah racun-racun ini. Apakah kamu mengenalinya? Mengalir cahaya, hitam pekat. Bubuk pelarut tulang, mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setengah langkah jatuh sambil tersenyum. Setengah langkah jatuh sambil tersenyum. Muyu sudah menghafal, sutra racun. Sebagian besar slogan racun ditambahkan olehnya ketika dia sedang bosan. Namun, metode penggunaan racunnya sebenarnya diwarisi dari Deadwood Daddy. Anda. Pohon mati itu melihat racun yang dibuang Muyu ke udara. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin terkejut. Banyak racun yang diciptakan sendiri olehnya, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Muyu menggunakan racun untuk menyerangnya, dia juga tertegun untuk waktu yang lama. Dari mana kamu mempelajari racun-racun ini? Pohon mati itu sangat marah. Domain formasinya tidak hanya gagal menjatuhkan Muyu, bahkan racun yang sangat dia banggakan pun ada di tangan pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Bisakah kita berhenti bertengkar sebentar dan membicarakan hal ini nanti? Muyu tidak ingin membicarakan asal-usulnya. Dia hanya menggunakan racun dengan harapan Deadwood Daddy akan berhenti dan mendengarkan penjelasannya. Tidak dibutuhkan. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menceritakan semuanya padaku. Pohon mati tidak mau memberi Muyu kesempatan untuk menjelaskan. Dengan kepribadiannya yang eksentrik, ditambah fakta bahwa Muyu mengintip pemandian Miaoyuan, akan aneh jika dia membiarkan Muyu pergi. Bertemu dengan lelaki tua yang keras kepala itu lagi, Muyu tidak tahu harus berbuat apa. Domain pohon mati memiliki aturannya sendiri. Muyu ingin menolaknya, tapi itu semakin sulit. Jika bukan karena muling, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari satu nafas melawan Deadwood Daddy. Changqing, jangan mempersulit dia. Menurutku dia bukan orang jahat. Miaoyuan berdiri di depan pohon mati. Pohon mati itu menatap Muyu. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke Miaoyuan, niat membunuh di tubuhnya langsung menghilang. Yuyan, apakah kamu benar-benar akan melepaskannya? Pohon mati itu bertanya dengan ragu-ragu. Ya, Miaoyuan mengangguk. Pohon mati itu memperlihatkan senyuman lembut. Terserah apa kata Anda? Senyuman lembut ini membuat Muyu gemetar. Dia tahu bahwa Deadwood Daddy hanya akan berbicara dengan lancar ketika dia sedang marah. Saat ini, dia tersenyum dan tidak gagap. Jelas sekali dia memaksakan senyum. Semua orang senang, semua orang senang. Itu bagus. Senior Deadwood, saya sangat mengagumi Anda. Muyu melihat bahwa tekanan di sekelilingnya telah hilang dan tertawa. Pohon mati itu dengan dingin menatap Muyu, membuat Muyu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Baiklah, dia meminta penghinaan. Apakah kamu mengikutiku? Miaoyuan bertanya dengan cemberut. Muyu diam-diam melirik pohon mati itu. Dia melihat ekspresi pohon mati itu menjadi seperti pembunuh lagi. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, tidak, aku hanya menuju ke arah yang sama. Bukankah kamu memberitahuku bahwa gerbang neraka ada di arah ini? Itu sebabnya saya di sini. Tapi saya tersesat dan menemukan ada orang di lembah ini. Saya hanya ingin tinggal di sini dan menanyakan arah. Pembohong. Pohon mati itu mendengus. Namun, Muyu Yan berkata, Untuk sampai ke gerbang neraka, kamu harus lewat sini. Kamu hanya perlu terbang ke arah ini. Kamu seharusnya bisa mencapainya dalam waktu sekitar satu hari. Dibandingkan dengan pohon mati yang eksentrik dan pemarah, Miao Yu Yan lebih mudah diajak bicara. Terima kasih, Peri. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Muyu menyeringai. 670. Muyu kaget. Dia menatap Deadwood Daddy dalam-dalam dan menyeringai, Ayahku yang mengajariku. Dia adalah ahli racun paling kuat yang pernah kulihat. Tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang bisa mengungguli dia dalam hal teknik racun. Dia dikenal sebagai raja dari racun. Tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang bisa mengungguli dia dalam hal racun. Tak seorang pun berani menyebut dirinya raja racun. Kamu benar-benar picik. Deadwood memandang Muyu dengan wajah penuh sarkasme. Hai, Anda bahkan memprovokasi saya, Ayah. Aku sedang membicarakanmu. Muyu menggaruk kepalanya, tapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia tahu bahwa Deadwood Daddy meremehkan, ahli racun paling kuat, karena Deadwood selalu menganggap teknik racunnya adalah yang terbaik di dunia. Jika dia berani mengatakan bahwa teknik racunnya adalah yang terbaik kedua di dunia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik. Kenapa kamu kebal terhadap racunku? Nada suara Deadwood masih memancarkan niat membunuh. Dia bisa menggunakan teknik dan formasi racun untuk memahami kemampuan domain, tidak ada kehidupan dalam keputusasaan, yang menakutkan. Sejauh ini, tidak ada yang berani memprovokasi kemampuan domain, no life in despair, miliknya. Namun, racun yang sangat beracun di domain ini tidak dapat menjatuhkan Muyu, yang budidayanya jelas tidak tinggi. Hal ini membuat Deadwood merasa sangat frustrasi. Karena kami tampan, si tampan kecil menyela tepat pada waktunya. Muyu tertawa, si tampan kecil seringkali tanpa malu-malu menggunakan penampilan tampannya sebagai alasan. Muyu sudah terbiasa dengan ini. Kamu mendekati kematian, tatapan Deadwood sekali lagi meledak dengan kemarahan yang luar biasa. Muyu buru-buru berkata, Tidak, tidak, sebenarnya ayahku yang mengajariku. Teknik racun ayahku sama kuatnya dengan milikmu. Keduanya tak terkalahkan di dunia budidaya. Dia pikir dia siapa. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Deadwood berkata dengan nada menghina. Tidak, tidak, dia bukan apa-apa. Ah, tidak, tidak, dia, Muyu kehilangan kata-kata. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menanggapi perkataan Deadwood Daddy. Bukankah kamu ayahku? Longteng dan suai kecil sudah kehabisan napas karena tertawa. Muyu tidak bisa menahan tawa. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya, tetapi semakin dia mencoba, semakin dia ingin tertawa. Hal seperti ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Senior, saya hanya bisa mengatakan bahwa terkadang Anda tidak boleh memarahi orang begitu saja, karena Anda tidak akan pernah tahu siapa orang yang Anda tegur itu nantinya. Muyu mencoba yang terbaik untuk menjaga wajahnya tetap lurus dan berkata dengan serius. Apa, bagaimana mungkin dia tidak dimarahi karena kemampuan racunnya yang buruk? Saat Anda menggunakan cahaya mengalir, jika Anda dapat mengumpulkan 30% lebih banyak energi spiritual, Anda dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan cahaya mengalir. Juga, apakah bubuk pelarut tulang dibuang begitu saja? Siapa yang kamu harapkan akan meleleh dengan ini? Setengah langkah jatuh dengan senyuman dilakukan secara lisan. Apakah Anda mengharapkan seseorang untuk menangkapnya dengan mulutnya? Apakah ini yang diajarkan oleh ayahmu yang ahli racun? Beraninya kamu menyebut dirimu raja racun setelah mempelajari keterampilan racun yang buruk? Kata pohon mati dengan marah. Muyu membuka mulutnya. Dia tidak berniat menggunakan racun untuk melawan Deadwood Daddy di depannya. Dia hanya ingin membuang lebih banyak racun untuk membuat Deadwood Daddy berhenti. Pada akhirnya, dia malah dikritik oleh ayahnya. Senior, aku benar-benar tidak ingin menyinggung perasaanmu. Aku permisi dulu. Muyu merasa jika dia tinggal lebih lama lagi, pohon mati yang bodoh di depannya akan memarahi dirinya di masa depan. Meski cukup menyenangkan, Muyu merasa bersalah, jadi dia berencana untuk segera pergi. Kamu masih belum memberitahuku kenapa kamu kebal terhadap racunku. Tubuh pohon mati bersinar dengan tanda, tapi dia masih tidak ingin membiarkan Muyu pergi. Domain, No Life in Despair, miliknya sebenarnya tidak efektif melawan siapapun. Jika dia tidak menangkap subjek tes yang bagus untuk pemujian racun, dia tidak akan layak menyandang gelar raja racun. Di masa lalu, Muyu digunakan oleh Deadwood Daddy untuk menguji semua jenis racun karena pengendalian kayunya. Jika dia membuat semacam konstitusi yang kebal, maka dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Karena, karena aku punya rumput anaerobik agotis. Muyu melambaikan tangannya, dan ramuan yang tidak ada dibuat secara paksa olehnya menggunakan muling. Ramuan ini tingginya hanya tiga inci. Daunnya berwarna hijau, dan batangnya berwarna hitam. Namun urat pada daunnya berwarna putih dan tidak terlihat terlalu istimewa. Ramuan itu mengeluarkan kekuatan isap, dan dengan cepat menyedot semua kabut beracun di sekitarnya. Dead tree mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa ramuan tiga inci di tangan Muyu. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Rumput anaerobik agotis. Muyu berkata dengan bangga, itu benar. Ini milikku. Tidak. Ayahku mengambilnya dari gunung salju setinggi sepuluh ribu meter. Itu bisa menyembuhkan racun apapun. Ayahku berkata bahwa ramuan ini tumbuh satu inci setiap seribu tahun, dan setiap inci pertumbuhannya dapat menyembuhkan ribuan jenis racun. Itu disebut penawar seribu racun. Senior, karena kemampuan racunmu sangat kuat, kamu seharusnya sudah mendengarnya, bukan? Kemampuan Muyu untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal adalah yang terbaik. Saya. Dead tree tersedak, dan wajahnya menjadi pucat. Dia baru saja meremehkan, raja racun, yang disebutkan Muyu, dan bahkan memarahi Muyu karena picik. Pada akhirnya, pihak lain mengeluarkan ramuan yang tidak dia kenali. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Tentu saja ini aku, huh. Mata pohon mati hampir terbakar. Dia adalah orang yang sangat peduli dengan reputasinya. Dia membual bahwa dia mengetahui semua jenis tumbuhan di dunia, tetapi dia belum pernah mendengar tentang rumput anaerob agotis. Terlebih lagi, dia tidak suka berpura-pura tahu padahal dia tidak tahu, jadi dia sekarang berada dalam posisi yang canggung. Saya tahu bahwa dengan sepengetahuan senior, Anda pasti pernah mendengar tentang rumput anaerob agotis, tetapi Anda belum sempat mendapatkannya. Saya dapat melihat bahwa hati senior itu tidak buruk, dan Anda pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti membunuh seseorang demi itu. Bagaimana dengan ini? Dengan enggan saya akan berpisah dengan penangkal seribu racun ini dan memberikannya kepada Anda untuk penelitian Anda. Sebagai imbalannya, saya berharap senior akan melepaskan saya. Muyu melambaikan tangannya dengan ringan, dan rumput anaerobik agotis ditempatkan di depan pohon mati. Pohon mati khususnya tergoda oleh apa yang disebut penangkal seribu racun ini. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti semua jenis tumbuhan, dan obsesinya terhadap tumbuhan telah lama mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Sekarang ramuan langkah ditempatkan di depannya, akan aneh jika dia tidak tergoda. Namun, pohon mati menarik nafas dalam-dalam dan tidak meminum ramuan tersebut. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, masalahmu yang mendambakan Yu Yan bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan hanya dengan ramuan. Apalagi satu rumput anaerobik agotis, bahkan jika Anda memberi saya seribu rumput, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Namun, karena Yu Yan tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi, aku akan melepaskanmu demi dia. Enyahlah, lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membunuhmu. Muyu menghela nafas, ayahnya masih keras kepala seperti biasanya. Jamu langkah bisa dikatakan sebagai harta karun bagi ayahnya, tapi dia punya prinsip sendiri. Dalam hatinya, posisi Miao Yu Yan berada di atas segalanya, dan dia tidak mau menerima hadiah Muyu. Jika tebakan Muyu benar, lain kali dia bertemu pohon mati sendirian, itu pasti akan menjadi pelarian hebat lainnya. Ayah, bagaimana aku bisa masuk daftar hitam oleh ayahku setelah kembali ke masa lalu? Sungguh sial, gumam Muyu pada dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir jika dia bertemu Deadwood Daddy lagi, dia akan mencoba mencari cara untuk lebih dekat dengan Deadwood Daddy untuk menebus penyesalan masa lalunya. Sayangnya, dia akhirnya bertransmigrasi ke bak mandi istri majikannya. Dia menatap Deadwood Daddy untuk terakhir kalinya, dan di bawah tatapan mematikan dari Deadwood Daddy, dia buru-buru pergi ke arah yang ditunjukkan Miao Yu Yan. Cara pohon mati memarahi dirinya sendiri sungguh lucu. Suai kecil terkikik. Ya, aku masih memikirkan bagaimana membuatnya lebih memarahi dirinya sendiri. Long Teng juga suka membuat masalah. Itu tidak pantas. Jika ayahku mengetahui bahwa kita mengolok-oloknya seperti ini, kita tidak bisa menghindari omelan lagi. Muyu sangat tidak berdaya. Dia mencoba untuk membedakan jalannya, dan kali ini, dia tidak akan salah lagi. Tapi keterampilan formasi ayahku sangat kuat. Pantas saja Bai Jie begitu takut padanya, puji Muyu. Setelah bertarung dengan Deadwood Daddy, Muyu akhirnya mengerti seberapa dalam lelaki tua eksentrik ini. Jika dia tidak mendapatkan perlindungan muling, dia akan dikalahkan oleh Deadwood Daddy dalam satu ronde. Omong-omong, menurutku ini sangat aneh. Dia sudah berada pada tahap sintesis bentuk sekarang, tetapi mengapa budidayanya masih pada tahap sintesis bentuk setelah 34 tahun? Bukankah dia sudah menerobos dalam 30 tahun? Dia bukan seorang alkemis sebelumnya, dan dia tidak memiliki sisa kayu apapun di tubuhnya. Ini tidak masuk akal, Long Teng berkata dengan rasa ingin tahu. Muyu juga merasa ada yang tidak beres. Bakat Deadwood Daddy sangat tinggi. Dia mampu memahami keterampilan domain yang hanya dimiliki oleh para penggarap tahap Mahayana ketika dia masih berada di tahap sintesis bentuk. Bakat seperti ini benar-benar menantang surga. Mustahil bagi Deadwood untuk tidak mampu menembus crossing calamity stage dalam 34 tahun. Pasti ada yang tidak beres selama ini. Mungkin karena memurnikan racun. Tapi aku merasa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang barusan. Mungkin budidayanya jauh melampaui tahap sintesis bentuk. Muyu hanya bisa menebak. Mereka terus terbang ke arah gerbang neraka, dan secara bertahap memasuki tanah tandus. Ini adalah dataran tandus, dan lingkungan sekitarnya dingin dan suram. Bahkan tidak ada burung atau binatang iblis biasa di langit. Hanya beberapa burung gagak yang terbang dengan cepat, dan bulu hitam mereka berkibar di udara dari waktu ke waktu, perlahan mendarat di tanah. Tanahnya gundul, dan tidak ada satupun rumput liar yang terlihat. Sebaliknya, ada rumput pengikis tulang berwarna abu-abu. Rumputan jenis ini hanya dapat tumbuh di tempat yang memiliki yinki yang kuat, terutama di tempat yang tulangnya layu di mana-mana. Udara dipenuhi dengan ki hantu yang padat, dan disertai dengan ratapan dan lolongan hantu. Ini seharusnya menjadi wilayah gerbang neraka. Muyu berhenti di belakang batu hitam. Dia tidak cukup bodoh untuk masuk dengan berani. Gerbang neraka adalah salah satu dari delapan gerbang. Itu memiliki warisan yang kaya, dan tidak mungkin tidak ada penjaga. Setelah berputar-putar dengan hati-hati, dia dengan cepat menemukan arai seni hantu yang paling mahir digunakan oleh orang-orang di gerbang neraka. Susunan pelindung sekte mereka jelas tidak dibuat oleh orang-orang dari fraksi arai atau fraksi talismen, tetapi oleh seni hantu mereka yang unik dan aneh. Ada juga orang-orang dengan keterampilan yang mendalam di antara orang-orang di gerbang neraka. Susunan yang mereka buat sangat cerdik, dan banyak di antaranya bahkan bisa dibandingkan dengan keahlian susunan fraksi arai. Arai seni hantu di pinggiran sekte mereka sangat rumit, karena digunakan untuk mendeteksi jiwa. Setiap orang di gerbang neraka memiliki saudara kembar, jadi hanya orang dengan jiwa lebih dari dua yang dapat dengan bebas memasuki gerbang neraka. Jika tidak, susunan pelindung akan menghentikan mereka. Harus dikatakan bahwa arai seni hantu ini benar-benar rumit. Di dunia kultivasi, selain orang-orang di gerbang neraka, tidak ada kultivator lain yang dapat memiliki saudara kembar. Susunan pelindung ini secara langsung menjamin keamanan gerbang neraka. Lalu bagaimana kita masuk sekarang? Suai kecil bertanya dengan lembut. Mereka tidak punya saudara kembar, jadi mustahil untuk menerobos masuk secara langsung. Mereka harus menemukan cara untuk menyelinap masuk. Pasti ada pintu masuk ke barisan ini, karena banyak murid gerbang neraka yang baru direkrut tidak memiliki saudara kembar. Selain itu, tidak mungkin mereka tidak menyambut tamu dari sekte lain, bukan? Ayo cari pintu masuknya dulu. Ketika Muyu menyimpulkan arai seni hantu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengenali keterampilan arai ini. Jelas sekali bahwa ghost art arai berbeda dari skill arai lainnya. Ini membuat Muyu pusing. Dia mencari di pinggiran untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan tempat yang aneh. Itu adalah makam compang camping yang tampak seperti kura-kura yang sedang berjongkok. Makam itu tingginya sekitar satu meter, dan ditutupi dengan rumput yang mengikis tulang. Batu nisan itu didirikan di depannya, dan dimiringkan ke satu sisi. Tidak ada kata-kata yang tertulis di sana, dan terlihat agak sepi. Orang biasa hanya akan melihat makam ini sebagai makam yang sepi, tapi karena ini adalah semacam gerbang raka, tentu saja makam ini tidak dapat dilihat melalui akal sehat. Muyu bersembunyi di rumputan yang mengikis tulang dan dengan hati-hati mendekati makam yang sepi itu. Jika tebakannya benar, makam yang sepi ini seharusnya menjadi pintu masuk menuju gerbang raka, karena aura hantu di sini paling kental sehingga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Terima kasih.